Seperti ini, setelah ini langsung bisa kita buka dengan cara finish. Dan di bagian atas pun juga harusnya sudah ada output toss-nya di sini. Lalu kita klik finish dan nanti akan langsung membuka aplikasinya. Ya, begitu. Lalu ini aplikasinya sudah terbuka. File instalasi juga saya share di sini untuk instalasi hotpot atas itu. Artinya file dari Google Drive saya sudah masukkan ke situ. Saya tadi sudah share dua, yaitu share aplikasi dan share materi saya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan silahkan, boleh langsung disampaikan. Langkah untuk instalasi tadi sudah saya sebutkan. Klik kanan pada tombol start. Maaf Ibu, ini perlu dipraktekan atau tidak? Ya, mungkin dipraktekannya pas memasukkan soalnya mungkin Pak. Gimana ya Pak? Oke, tapi Bapak Ibu sudah install ya? Oh, sudah install belum Pak? Bapak Ibu sudah ada yang bisa ini menginstall hotpot atas-nya, aplikasi hotpot atas? Nanti mungkin apabila memerlukan waktu untuk peserta, Pak, mungkin bisa dilanjutkan untuk memberitahukan bagaimana memasukkan soal-soalnya. Atau bagaimana Pak? Apakah ini cukup mudah atau bagaimana untuk settingannya? Untuk settingannya cukup mudah, mungkin nanti akan saya lanjutkan kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan. Nanti langsung di-cut aja, Ibu ya, kalau misalnya ada sesuatu yang perlu disampaikan, karena saya tidak melihat chatting. Iya Pak. Tadi klik kanan, lalu next-next sampai selesai. Agreement ini sudah ada di PPT saya, bisa diikuti. Nah, ada keperbedaannya antara hotpotatos yang di bahasa Arab dan yang di bahasa, yang lain bahasa Inggris. Pada dasarnya sama, cuma nanti kalau bahasa Arab itu kan dari kanan ke kiri. Nah, itu saya sudah dengan berbagai cara, saya sudah memodifikasi, memodifikasi hotpotatos yang skripnya itu saya sudah modifikasi, saya ganti-ganti dengan metode pemerograman itu, sehingga saya sudah memiliki satu fail. Satu fail itu ada di sini, Mbak Asadidah. Jadi, di satu fail itu namanya adalah Arabic. Saya sudah membuat folder yang namanya Arabic, yang sudah saya berikan kepada Asadidah tadi, kepada yang di-share tadi. Itu saya ada fail namanya Arabic. Ini di-copy pada folder di, apa namanya, di hotpotatosnya, hotpotatosnya. Di-klik kanan, ya, lalu di-copy seperti biasa, lalu yang di-bagian program fail, lalu 86 hotpotatos, nanti dipaste di situ. Ditaruh di situ, salin dan dipastekan di situ. Ini khusus untuk bahasa Arab, ya. Karena kalau tidak seperti itu, karena kalau untuk di HP gimana ya, Pak? Oh, enggak pun. Dan kalau ini aplikasi untuk desktop, Bu. Jadi tidak bisa. Oh, enggak. Tapi untuk pembelajarannya bisa menggunakan HP. Kalau untuk pembuatannya, desktop. Lalu saya lanjutkan, ini caranya, jadi untuk cara untuk meng-copy-nya, kita ambil file bahasa Arab-nya, kita kontrol kanan, klik kanan, lalu copy. Kalau sudah, kita menuju ke bagian depan saja, paling mudah. Kita menuju ke desktop, setelah itu klik kanan pada desktop untuk melihat foldernya. Ya, open file location. Ya, ini kita lihat foldernya, dan kita pastekan, ya, kita taruh di sini. Lebih enaknya adalah klik kanan, lalu paste. Ya, di sini maka akan meminta untuk persetujuan, kita klik aja continue. Kalau sudah sukses berarti ada di bagian atas, di bagian atas di sini. Ini kalau sudah selesai. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama adalah J-Close. J-Close itu adalah digunakan untuk membuat soal IC, siswa mengisi kotak yang telah disediakan pada soal. Kira-kira nanti jadinya seperti ini. Ini kalau bahasa Arab, ini kalau bahasa Inggris, seperti ini. Ini ada pada tutorial, ya, hampir-hampir sama. Ya, sama. Yang jelas, ini isiannya rumpang yang kosong-kosong nanti mahasiswa diminta untuk mengisi yang rumpang ini. Mungkin Bapak-Ibu sudah familiar. Baik, yang pertama, tadi saya masuk ke atas dulu. Yang pertama adalah saya sudah memasukkan, karena bentuknya adalah pelatihan, ini saya sudah memasukkan contoh bentuk, contoh tulisan. Misalnya adalah Maraufik Amah Fil Madinah. Dan yang saya kasih warna merah ini adalah yang rumpangnya. Yang warna merah ini adalah isian yang rumpangnya, yang nanti akan dilubangin seperti itu. Ini sudah saya sebutkan juga, misalnya Ya'ish. Ya'ish itu adalah, muradifnya misalnya Al-Hayah. Dan juga misalnya, kalau misalnya nanti dia itu menulis Yaskun, Ay-Yaskuna, misalnya seperti itu, maka dianggap benar. Ya, ini adalah opsi. Kalau yang untuk kalaklunya, kalimah miftahnya adalah Al-Hayah. Seperti juga Talawth. Talawth itu kalimah miftahnya adalah Ather Al-Mubar. Sesuatu yang membahayakan, misalnya ada Wasakhah. Nanti kalau ditulis Wasakhah, maka dia benar, misalnya seperti itu. Atau misalnya An-Naki. Naki gairu mulawwath. Misalnya. Lalu nanti kalau di klunya, kalau misalnya dia menulis Sofi, itu bisa dibenarkan. Qorib. Al-Makan ladhi yatimu fi mubadal tul'umlah. Ini misalnya Al-Mashrif. Ya, Al-Mashrif. Ini bang. Atau kita ketika ditulis bang, maka dia dibenarkan. Lalu Qorib. Dintu ba'id. Ya, kebalikan dari ba'id. Untuk jenis jawaban yang lain, itu bisa dimasukkan atau tidak. Oke. Sekarang cara memasukkannya, isikan pada title yang di atas ini. Judulnya diisi di atas, bagian atas. Lalu kemudian ketik pada kotak isian. Di sini, di bagian di tengahnya di sini. Kita pastikan saja yang ada di bagian di sini. Oke. Lalu untuk membuat merah-merah seperti itu, untuk membuat lubangnya, kita seleksi. Kita blok seperti itu. Ya, ish saja. Lalu klik kanan, lalu grab. Ini. Klik kanan, lalu grab. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, kita blok, lalu grab di bagian di bawah. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu akan muncul seperti ini. Ya, ish. Yang tadi kan klunya adalah hayah. Dan alternatif jawaban yang benar itu adalah yaskun. Maka alternatifnya ditulis yaskun tadi. Lalu oke. Ya, keterangan. Gap. Itu nomor dari kotak isian. Nomornya nanti ada, gap ini ya. Itu ada kotak isiannya. Kalau misalnya ya, isi ini satu. Lalu yang kedua adalah naqdi itu nomor dua. Nanti akan seperti itu. Lalu bantuan untuk mempermudah pemahaman soal. Alternatif correct answer. Alternatif jawaban soal yang dianggap benar. Lalu setelah itu, kalau sudah seperti ini, seperti ini, nanti Bapak Ibu setidah lengkapi, atalawus, annaqi, dalmas, dan sebagainya, yang sampai ada merah-merahnya seperti ini, kalau sudah sukses, maka kita perlu save. Terlebih dahulu, save as, di pojok kanan ada fail, lalu save as. Setelah itu, kita untuk yang bahasa Arab, ini perbedaannya, ya, asadidah. Kalau perbedaannya untuk menulis dari kanan ke kiri, maka di situ ada option di bagian atas ini. Option, lalu kita pilih set source file location yang tadi. Kalau untuk bahasa Inggris tidak perlu. Lalu kita pilih yang set location, maka setelah di klik pada set location ini, dia akan memunculkan seperti ini, asadidah. Ada kotak seperti ini, lalu kita pilih Arabic yang tadi sudah kita paste. Awalnya adalah source, ya, awalnya ada di source di sini. Setelah itu kita pilih Arabic, lalu kita pilih OK. Nantinya akan menjadi seperti ini, ya, sudah selesai, ya, kalau ini. Lalu nanti untuk membuat webnya, create jadis webnya di bagian atas file, lalu create web page. Ya, di sini, lalu klik standar format. Apa namanya, program ini tidak terlalu susah, karena hampir-hampir sama dengan nanti yang selanjutnya. Setelah itu, Bapak Ibu akan mendapatkan format yang seperti ini. Ya, di komputer Bapak Ibu. Ya, nanti jadinya seperti ini. Kalau ini contoh bahasa Inggris, ya. Tadi sudah saya contohkan yang bahasa Arab, sekarang bahasa Inggris. Contoh bahasa Inggris misalnya, saya punya kata-kata ini, lalu saya berikan yang nanti yang akan saya lumpangin, lumpangin adalah ini. Ada tiga. Lalu di sini adalah kata kuncinya. Saya tidak menggunakan kata alternatif. Mungkin Bapak Ibu yang bahasa Inggris mungkin bisa, karena saya tidak bahasa Inggris. Saya bahasa Inggrisnya kurang, ya. Baik, ini caranya. Kita pilih yang hut putatus enam ataupun tujuh. Ini yang bahasa Inggris. Tadi yang saya bentuknya sebagai video, GIF. Yang tadi bahasa Arab saya buat tutorial. Ya, setelah terbuka seperti ini. Ya, contohnya kita ambil kalimatnya, kita copy, lalu kita pastikan langsung di sini. Baik, setelah pastikan, kita ambil bagian atasnya untuk judulnya. Lalu kita keataskan di sini. Untuk memperbaiki saja ini sebenarnya, tidak harus wajib. Ini teksnya kita ubah-ubah juga bisa, tapi kalau standarnya itu biasanya Arial, kita menggunakan teks yang mudah saja yang bisa dilihat. Ya, Arial juga tidak apa-apa sebenarnya. Ya, kalau sudah seperti ini, kita lubangin sekarang. Kita kasih, ambil misalnya di iWeb itu, lalu kita klik grab, lalu kita kasih ini tadi, apa namanya, untuk clue-nya. Dipastikan di sini, ya saya tidak menggunakan alternatif jawaban benar. ini nomor satu, nomor dua, atau nanti bisa diisi lagi. Begitu selanjutnya sampai kita memberikan ketiga-tiganya. Ya, ini sama. Jadi klik. lalu kita pastikan di sini. Kita kasih alternatif jawaban yang akan kita pergunakan. Jadi otomatis yang kita merah-merahi itu adalah jawabannya, Satitha. Ya, jawabannya. Ya, setelah ini, lalu kita sekarang bisa merapikan. Kalau misalnya mau dirapikan, ini karena tadi dari BitCourse PowerPoint, jadi perlu dirapikan lagi. Kalau sudah seperti ini, kita save. Kita save as, menggunakan nama yang jangan sampai ada spasinya. Kalau bisa, ya satu nama ada. Nah, kalau sudah selesai, kita jadikan webnya. Ya, ini kan mudah sekali kan. Lalu kita sekarang save pada pelatihan. BitCourse. Ya, kita view in browser. Ya, ini jadinya Satitha. Jadi yang kita buat tadi seperti ini. Dan ini langsung bisa dilihat hasilnya, dan juga nanti bisa dilihat nilainya. nilainya. Untuk Output Etas ini menyediakan konfigurasi seperti petunjuk soal, feedback, atau obat balik, konfigurasi tombol, dan sebagainya. Jadi nanti kan kalau yang di bahasa Arab itu kan bisa diganti. Imla Jamil Fujwaj. Ini bisa diganti, yang awalnya adalah bahasa Inggris. Ini pada konfigurasi yang di bagian atas di sini. konfigurasi file yang ada di bagian option, lalu konfigurasi file. Ini nanti bisa dilihat, dan bisa diubah di sini. Termasuk juga nanti misalnya feedback-nya ini, di bagian di sini yang pakai bahasa Arab, juga bisa. Untuk bahasa default-nya itu menggunakan bahasa Inggris. menu konfigurasi ada feedback. Berisi upan balik dari soal, terdiri dari jawaban benar, some answer incorrect, misalnya bila jawaban kurang tepat, atau tambah huruf yang ditambahkan pada jawaban, misalnya seperti itu. Nanti juga ada nilainya. Nilai bisa diubah juga dengan nama yang lain. Button, konfigurasi untuk tombol penggantian tulisan pada tombol. Tadi kan di bagian di atas, di sini kan ada hit, ada check. Ini bisa kita ubah. Kalau yang di bagian atas tadi sudah saya ubah, di bagian ini belum saya ubah. Ada index itu apa, misalnya. Ada check itu apa. Ada hit itu apa, misalnya. Seperti itu. Kalau di bagian tanda tanya, ini adalah clue-nya tadi, Asadidah. Jadi kalau kita klik pada clue-nya ini, akan keluar yang tadi. Yufad dilu, I, ini kan tadi bisa ya'is. Maka clue-nya ini kita klik pada tanda tanya ini, maka dia akan keluar kata-kata al-hayah. Baik, Asadidah, itu materi yang pertama. Itu J. J-Close. Yang kedua adalah J-Quiz. J-Quiz adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat soal pilihan ganda, multiple choice. Ini juga saya sudah taruh di situ. Ini bentuk dari pilihan gandanya. Ini adalah pilihan gandanya di bagian bawah, dan di atas ini teksnya. Seandainya Asadidah, misalnya, itu memiliki, bisa berupa teks bacaan, ataupun hiwar. Ya, ini cocoknya mungkin untuk jenis-jenis yang bacaan, hiwar, hiro'ah. Kalau kitabah juga mungkin bisa. Tergantung Asadidah untuk memodif sebuah teks menjadi soal. Baik, saya sudah lampirkan di sini untuk Bahasa Arab. Yang di atas, ini adalah bentuk dari teksnya di bawah soalnya. Cara penggunaannya sama seperti tadi ya. Kita klik pada J-Quiz. Di bagian di sini kita klik. Ini ada J-Quiz tadi ya. Kita klik pada J-Quiz yang selanjutnya. Setelah itu, akan ada seperti ini. Ini pertama kali kita membukanya, akan ada seperti ini. Ini sebenarnya kosong. Yang di bagian kanan, itu ada tulisannya Multiple Choice. Kita pilih yang di sini. Lalu judulnya, Fi Makdabil Barit, misalnya. Nah, ini kan judulnya di sini. Lalu soalnya yang pertama, ini key satu, ini artinya question yang pertama. Soal al-awwal. Ini jawabannya adalah, ini dia, answer-nya. Al-Ijabah. Yurusilul Riyasalah, dan sebagainya. Kalau misalnya kurang, misalnya ini kan sampai C. Misalnya sampai E, maka dia di klik yang di bagian tanda ini. Yang di atas ini. Lalu feedback-nya juga kita bisa berikan. Muntaz. Ijabatukarai'ah. Misalnya suhih. Asif. Ijabatukarghairu suhihah. Hawil maratan ukhroh. Misalnya seperti itu. Lalu yang benar, jawaban benar, itu harus dikasih tanda centang seperti ini. Begitu simpelnya, sudah selesai, kita bisa membuat ini. Lalu kalau sudah selesai, ini kan ada bentuknya, tadi ada teks-teksnya. Maka yang perlu kita lakukan, karena ada teksnya, kalau misalnya tidak ada teksnya, juga seperti ini saja, sudah selesai. Tapi kalau ada teksnya, ada tambahnya lagi, yaitu pada bagian file, di bagian di atas ini, file di klik, lalu ada add reading tag. Nanti kalau sudah di klik pada add reading tag ini, maka akan keluar seperti ini, kotaknya seperti ini. Setelah itu, kita kasih judulnya di sini, kita kasih bahan bacaannya di bagian di bawahnya. Kalau sudah, kita klik OK. Sudah selesai, seperti itu. Nanti kalau sudah, kita buat file, lalu standar tadi, untuk menampilkan adalah create web page tadi, yang seperti di awal, lalu standar format, maka dia akan menjadi seperti ini. Bentuknya teksnya ada di kanan, dan bentuknya, jawabannya ada di kiri. Kalau bahasa Inggris juga nanti bisa seperti itu, tapi nanti kebalik. ini yang saya sebutkan tadi bahwa ada perbedaannya ketika bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau yang software yang belum saya uprek-uprek, atau di apa ya, diuprek kalau istilahnya orang IT itu ya, dihack atau di apa, tapi istilahnya bukan hack ya, diuprek ya. Itu dimodif, ini nanti bahasa Arabnya dari kiri ke kanan. Tidak bisa dari kanan ke kiri seperti ini. Jadi Bapak Ibu harus meng-copy yang hasil dari uprek saya tadi. Baik, saya tidak. Lalu konfigurasi soal, di sini ada bermacam-macam. Ada bisa delete soal, ada move, ada misalnya soalnya ini mau diurutkan lagi, itu bisa. Ada clone, ada di, apa namanya, di-cloning, digunakan untuk menggandakan soal. Ini kalau sudah selesai ini, ini bisa digandakan juga, misalnya soalnya hampir-hampir sama, seperti itu, bisa digunakan. Yang selanjutnya adalah auto-response. Misalnya, tadi yang di bagian, apa namanya, feedback, feedback itu tidak ada, diisi, tidak diisi, maka dia bisa di-auto-response. Bisa diisi langsung. Mumtaz, Ijabatukaraya. Jadi kalau misalnya, di sini tidak diisi, kalau di feedbacknya itu, tidak diisi, maka dia akan langsung, secara otomatis dikasih itu. Itu mungkin lebih mudah. Kalau misalnya, feedback itu apa pasaratnya? Tagdiah rojiah. Tagdiah rojiahnya tidak diisi, maka dia akan langsung, otomatis diisikan. Ya, ini. Lalu di situ ada shuffle, digunakan untuk mengacak. Jadi soal ini pun bisa di-acak, biar mereka mungkin agak susah, biar tidak ada yang teriwa, dan sebagainya, untuk meminimalisir terjadinya itu, maka bisa di-acak dengan cara shuffle ini. Diklik saja, lalu nanti akan ada tampilan di bawah ini. Shuffle order by question. Dari pertanyaannya, atau dari ijabahnya. Dari jawabannya yang di-acak. Pertanyaannya juga bisa nanti di-acak. Jadi bisa lebih memanimalisir kecurangan. Menambahkan gambar dari komputer. Ini juga bisa di-kumpulkan gambar. Jadi di bagian atas, ini kita klik terlebih dahulu di, misalnya yang kita akan tambahkan, itu di judul, atau di soal yang pertama. Kita klik pada insert picture, lalu picture from local file. Ini kalau misalnya kita akan mengambil dari local file. Nanti jadinya seperti ini, jadi gambarnya di bagian kiri. Ini tentunya, kalau bedanya ya, kalau yang picture ini harus dimasukkan pada satu folder yang sama dengan yang save-nya tadi, save-nya kita masukkan folder yang sama. Biar tidak kesusahan untuk mengambilnya. Jadi harus dimasukkan ke dalam folder yang sama proyek jquiz-nya. Lalu video dan animasi flash. Ini bisa kita gunakan, ini yang terutama untuk maharam-maharam yang perlu, atau kemampuan bahasa yang perlu mendengarkan, istimewa, listening, ataupun yang perlu menggunakan video. Di situ kita bisa mengasih insert, lalu di bagian di atas ini kan ada insert, lalu media objek di bagian di bawahnya ini. Lalu akan muncul seperti ini, lalu kita browse saja, lalu nanti akan menampilkan pada tes itu. Ada yang cara yang lebih mudah sekali, yaitu dengan cara kita copy paste saja yang ada di powerpoint Bapak-Ibu, ya dari seperti ini, dari audio, ini untuk audio ya, format audionya, kita copy sampai bawah sampai audio di sini. Untuk videonya juga seperti itu, kita copy sampai bawah, nanti berbedaannya adalah, file-nya itu ditaruh di satu folder, yang sama dengan objeknya, sama dengan proyeknya, lalu namanya ini, kalau untuk audio, disesuaikan. Your file name ini disesuaikan dengan nama audionya, misalnya istimak satu, atau kalam satu misalnya. Dan videonya juga seperti itu, yang merah-merah ini Bapak-Ibu ganti dengan nama video Bapak-Ibu yang akan ganti. Setelah itu, setelah kita copy ini, lalu dipastikan saja di bagian di sini, di mana yang akan dipastikan, misalnya di soalnya, atau di jawabannya, nanti kalau sudah kita create menjadi web, maka akan menjadi seperti ini. Misalnya, kam ki matan arba'ata towabe, setelah itu, Bapak-Ibu akan melihat, ini adalah video, ini sebenarnya video, bisa di klik. Ini di video, yang bisa di klik, lalu di sini adalah jawabannya. Ini untuk istimak bisa, untuk yang lain sesuai dengan Bapak-Ibu inginkan. Ini bentuk audionya, tadi seperti ini. Setelah itu kita klik di sini, akan bisa didengarkan oleh mahasiswa atau siswa kita. Nanti kalau ngasihkan file kepada mereka, kita kasihkan sampai pada foldernya, satu folder itu. Termasuk isinya video ini ada di dalam folder yang tadi. short answer quiz, jawaban singkat. Tadi kan saya sudah bahas, yang paling atas tadi kan multiple choice. Ya, multiple choice. Ya, ini untuk multiple choice, yang tadi ada jawabannya banyak itu. Sekarang ini, kita masuk pada jawaban singkat. Multiple choice saya tadi ya. Ya, di sini ada multiple choice. Nanti kalau kita klik di bagian atas di sini, maka akan ada short answer. Langkah yang diperlukan untuk membuat kuis, jawaban singkat adalah kita klik pada, kita ganti multiple choice menjadi short answer. Misalnya di sini ya. Saya membuat satu kata misalnya, saya membuat satu kata, hadal kursi. Hadal kursi rohishun. Kursi ini murah. Wahadhil khizanah ghaliyah. Dan ini mahal. Tetapi di sini ada pilihan, misalnya jawabannya dua, nanti misalnya kursi rohish itu benar, dan ghal juga benar, maka di cintang kedua-duanya. Saya berikan contoh seperti ini. Hadal kursi, titik-titik, wahadhil khizanah ghaliyah. Ini kita pilih short answer. Lalu yang di bagian jawabannya, rohish di sini, ghal di sini. Kedua-duanya dikasih cintang, karena kedua-duanya adalah jawaban yang benar. Nanti ketika titik-titiknya diisi rohish atau ghal, maka dia jawabannya adalah benar. Saya contohkan, nanti akan menjadi seperti ini. Oke. Ini tidak ada. Maaf, mungkin perlu... perlu share. Ya, ini jawabannya nanti akan menjadi seperti ini. Contohnya akan menjadi, bentuknya akan menjadi seperti inilah. Hadal kursi, wahadhil khizanah. Nanti akan saya share mungkin kalau diperlukan. Ini tadi tidak saya copy di sini. Baik. Selanjutnya adalah C-cross. Digunakan untuk membuat soal dengan bentuk teka-teki silang. Ya, ini teka-teki silang. Kalau Bapak-Ibu membuat teka-teki silang itu susah di Word, ya, bisa menggunakan ini. Bisa langsung nanti di-export dan diberikan pada mahasiswa secara langsung. Dan ini enaknya adalah bisa di-print, screen. Seperti itu. Jadi nanti tinggal ditaruh di Word. Kalau memang tidak menggunakan, kalau memang setidak tidak mau menggunakan program bentuk webnya, bisa saja di-print, lalu diberikan secara langsung juga bisa. Ya, untuk tahapannya seperti ini, saya sudah membuat contoh soal. Contoh soal. Ini bahasa Inggris. Misalnya judulnya adalah comparison. Di sini, comparative. Di bagian di sini, saya sebutkan di situ adalah kata-kata yang ada di sini. Kata-kata untuk membuat grid-nya. Di sini, lalu setelah tanda di sini, setelah spasi, atau setelah koma spasi di sini, ini adalah clue-nya. Maka nanti akan caranya seperti ini, Asatita. Setelah ini, nanti Asatita bisa copy. Yang pertama, klik pada bagian atas, ya, title di atas di sini. Di bagian atas di sini, title di sini. diisi dengan comparative and superlative format. Judulnya saja ditaruh di sini. Lalu setelah itu, kita berikan isian pada kotak. Kalau sudah, kita sekarang membuat otomatis grid-nya ini. Dengan cara, klik pada bagian di ini. Bagian yang ada kotak-kotaknya, di klik saja. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu, jawabannya ini, kita copy, jawabannya ini kita copy, menuju ke sini. Jawaban yang di bagian kiri tadi. Kita copy, lalu make the grid. Make the grid, nanti secara otomatis akan langsung menjadi seperti ini langsung. Contohnya akan menjadi seperti ini langsung. Setelah itu, kita kasih klunya. Di bagian kiri itu ada add clue. Nah, clue di sini. Nanti setelah add clue, nanti akan muncul yang bagian seperti ini. Nanti kita klik saja pada bagian di sini, misalnya yang di bagian atas ini. Lalu kita klik, lalu kita copykan yang di bagian di sini semuanya, yang nomor dua ini. Kita taruh pada bagian clue di sini. Caranya adalah, klik pada judulnya di sini, lalu di bawah di sini dipaste, lalu di bagian kanan di sini ada oke. Kalau sudah terisi semuanya, yang mendatar dan yang menurun, ini sudah terisi, maka kalau terisi, nanti akan seperti ini. Setelah bagian kanan itu ada bagian yang seperti jawabannya. Ya, clue di sini, wordnya di sini. Kalau tidak ada seperti itu, maka belum sukses. Nanti bisa ditaruh di semuanya. Di semuanya harus terisi secara lengkap. Lalu kita klik oke, kalau sudah selesai. Nanti jadinya akan seperti ini. Akan seperti ini. Nanti kalau misalnya angka satu ini kita klik, maka di situ akan ada gluenya yang ada di bagian atas. lalu selanjutnya adalah cemak. Ini digunakan untuk membuat soal dengan jenis mencocokkan. Dengan jenis mencocokkan. Misalnya saya punya soal yang seperti ini. Degree of Comparation. Ada mencocokkan yang di bagian di sini adalah ketika, jadi sama ya, untuk cemak ini kita kliknya sama pada aplikasi, lalu akan muncul yang seperti ini, sama seperti yang lain. Kita tinggal berikan saja judulnya di sini, jawabannya ada di sini, sebelah kiri, dan yang di komparasinya ada di sebelah kanan. Kalau sudah diisi semuanya seperti ini, nanti tinggal kita save. Kalau sudah di save, maka nanti kita akan sama ya save-nya. Ini create web page, standar format, kalau sudah selesai membuat kayak gini, seperti ini, ini sudah cukup, lalu nanti akan menjadi seperti ini. Kalau bentuk webnya seperti ini, jadi better ada tanda-tanda seperti ini, ini bisa di klik, bisa di klik dan dipilih bentuk dari, bisa dipilih jawabannya, lalu nanti dicek. Yang kedua adalah, yang bentuknya ada, ada tiga bentuknya itu. Yang kedua adalah bentuknya seperti ini, dijodohkan langsung, ditaruh-daruh-daruh seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah ini, ini bentuknya di klik, lalu dia akan ada di atas. Ada tiga bentuk yang untuk jemak ini. Jemak, ya, matching. Yang selanjutnya adalah, ini singkat-singkat, karena memang software-nya mudah sekali, Bapak-Ibu. Jemik ini adalah bentuk soal dengan cara menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Ini sudah saya sampaikan di awal, ada jemik. Caranya adalah, saya sudah punya soalnya, contoh soal, misalnya ini adalah bentuk yang akan kita buat, ya, kata-katanya, bahasa Arab juga seperti itu, sama, kata-katanya ditaruh di bagian kanan, kiri, ya, kiri, dan ini kata-kata yang benar. Alternatif senten, itu ada kata-kata yang benar. Ini ada, ada banyak, misalnya ada sepuluh juga bisa. Nah, nanti tinggal diklik aja di sini. Misalnya, alternatifnya ada banyak. Apalagi kalau bahasa Arab. Itu kan, kalau bahasa Arab ada jumlah ismiah, bisa di awal isimnya, atau bentuknya fi'liyah juga bisa, ataupun nanti bentuknya, bentuk yang lain. Ya, itu bisa. Jadi, pilihannya ini ada banyak. Tidak hanya nanti misalnya, dia harus menulis itu, kan gitu. Tapi kalau misalnya dia, konteksnya adalah, itu jawaban yang paling benar, dan jawaban yang lain salah, maka cukup dibuat satu saja. Tapi kalau misalnya ada banyak, jawabannya ini ada dua, boleh, tiga boleh, empat boleh, dan sebagainya. Nah, alternatif sentennya adalah ini, jawabannya di sini, bisa ditaruh di bagian kanan. Kalau sudah selesai, sesimpel ini, save, lalu kita buat webnya. Maka akan menjadi seperti ini. Ini bisa kita klik, di atas, di atas seperti itu, untuk membuat sebuah, apa namanya, jawaban. Nanti kalau sudah selesai, ini kita hit. Kalau mau merubah raki, kita cek restart. Yang selanjutnya, modelnya seperti ini. Ada dua model bentuk. Ini kalau di sini, kita drop saja, lalu kita taruh di sini. Kalau di bagian di atas ini, sudah ada kata petunjuknya, yang bisa kita ubah-ubah. Ini contohnya upload yang terakhir, untuk yang J-Master, atau enggak, ini untuk upload di website. Ini saya punya website, namanya Arabiatuna, kita upload pada LMS, kalau Bapak-Ibu punya LMS yang lain, juga bisa menggunakan. Kita upload pada LMS-nya, lalu kita klik. Saya ulangi. Ini misalnya LMS-nya. Lalu kita klik, kita pilih Hot Potatoes, di bagian bawah. Kita install terlebih dahulu. Installnya tidak mudah, dan ini sifatnya gratis semua. Oke, kita klik di sini, lalu kita buka. Lalu kita buka file yang kita buat tadi, misalnya J-Cross. J-Cross tadi yang kita buka. Lalu kita upload. Modelnya seperti itu, lalu kita save. Ini skornya bisa kita ganti nanti, skor yang digunakan. Lalu kita save, di bagian di bawah. Setelah itu akan menjadi seperti ini, langsung pada LMS kita. Mudah sekali. Setelah seperti ini, kita sekarang cek. ya, kita sekarang cek. Misalnya, ini, kita sudah buat. Nah, ini sudah ada. Di bagian di bawah, sudah kita buat tadi, sudah ada, Hot Potatoes tadi. Ya, kita masuk dengan akun siswa. Kita masuk ke akun siswa, ini adalah akun siswa. Ya, kita coba kerjakan, satu atau dua saja. Kita klik di situ. Nah, ini ada. Nah, kalau di klik ada kata kuncinya, lalu kita enter. Nah, ini sudah langsung masuk. Sudah ada dua, lalu kita cek. Ini ada 8%. Kita oke. Kita lihat sekarang nilainya sudah langsung muncul di situ. Hot Potatoes-nya dapatnya 5%. 5%, ya, itu nilainya. Tadi saya cuma mengisi dua. Baik, Bapak-Ibu, itu semudah itu sebenarnya ya, Hot Potatoes itu, dan insya Allah manfaatnya jangan sangat banyak sekali. Untuk link-nya ada, di antaranya ini saya buat link. Oke. Waktu saya tinggal berapa menit? Tinggal 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi. 5 menit. Ya, saya contohkan pada yang sudah ada, yang sudah saya itu aja mungkin ya. Share, screen, lalu kalau share keseluruhan itu mana? Bisa dilihat, Bu, ya? Bisa, Pak. Oke. Ini yang link Arabia Tuna. Oke. Bentar. Saya coba untuk melihat contohnya. Contohnya di sini. Ada J-Close. Yang tadi yang belum sempat dilihat contohnya apa ya? Ya, J-Close ini saya lihat. Yang sudah jadi. Ya, ini yang tadi yang sudah jadi. saya kasih aja contohnya seperti ini. Saya awur ya. Ya, kalau sudah selesai, lalu cek. Ya, nanti akan ada nilainya. Nah, kebetulan ini salah semua. Oke, kalau misalnya ada yang benar, nanti akan ada nilai yang benar. Ya, ini kebetulan salah. Lalu, ya, ini yang kita cek. Ini tadi sudah. Bahasa Arab coba. Saya tarik bahasa Arab. Ya, ini bahasa Inggris. Kalau kita klik di sini, maka ada clue-nya biasanya. Kalau tadi kita kasih clue. Ya, ini J-Quiz. Tadi. Ini bisa di klik. Oke, ini soal yang pertama. Ini soal yang kedua. Ini bentuknya adalah video. Ya, seperti ini. Nah, ini jawabannya. Contohnya, ini jawabannya misalnya ini. Arba'at alaf. Oke. Mumtaz. Ini sudah benar berarti. Ya, contohnya yang pertama. Ini jawabannya. Madaya'amalu salim. Yursil risalah. Nah, ini jawabannya benar. Nah, nilainya di atas itu ada skornya adalah 100. Dari dua soal. Lalu, J-Cross. Nah, ini untuk yang bahasa Inggris tadi ya. Saya tampilkan. Oh, ini bukan J-Cross ini. Oh, yang ini pilihan kompong tadi. Yang J-Cross, yang bawahnya. Nah, ini J-Cross-nya. Ini ada yang harus kita isi. Lalu yang lain juga seperti itu. Kalau sudah tahu isinya, lalu kita enter pada di sini. Misalnya di sini hot. Enter. Lalu kita hit. Kita cek. Ya, nilainya adalah tiga. Karena ini soalnya banyak dan ini sebenarnya benar. Tapi soalnya banyak. Yang belum saya sampaikan tadi diantaranya adalah di Hot Putatos itu ada. Saya buka. Misalnya di J-Cross. Saya buka di sini aplikasinya. Open. Misalnya ini ya, sudah jadi. Di opsi itu ada konfigurasi output. Lalu di sini ada timer. Jadi nanti bisa kita set berapa menitnya. Menitnya di sini. Misalnya menitnya adalah lima. Oke. Lalu kita buat di bagian atas di sini. Kita klik untuk membuat hasil akhir. Ya, hasil akhir. Kita lihat sekarang. Dan di sini ada menitannya di bagian atas ini. Ini dihitung mundur. Seperti itu, Asadidah. Yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada yang ditanyakan, silahkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muhammad Wahid dari Yadi. Sudah menyampaikan materi pada sesi pertama tentang penggunaan aplikasi untuk tes kemampuan bahasa. Tadi ada beberapa dan utamanya adalah hot potatoes. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk variasi soal. Seperti close test atau mengisi kalimat rumpang. Multiple choice. Terus ada crosswords. Ada matching. Dan ada jambal words juga. Bapak Ibu, kita sekarang sudah sampai di sesi tanya-jawab untuk pemateri satu. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa diminta untuk unmute audionya dan menyalakan videonya. Baik, untuk sementara ini Pak Wahid, ada pertanyaan dari Pak Asep. Multiple select sama multiple choice? Katanya apa ya perbedaannya? Ini Pak Asep maksudnya ada di aplikasi atau bagaimana ya Pak Asep? Itu ada di aplikasi, Bu. Iya, apa bedanya kata-kata Pak? Iya, bedanya... Saya share. Ya, di PowerPoint sudah saya sebutkan juga. Kalau hybrid itu gabungan. Kalau di seleksi itu seperti ini bentuknya. Pakai jquiz. Kalau multiple select itu dia bisa meseleksi. Di sini bisa di... Ada nanti kalau di sini ada yang benar, tapi juga ada pilihan di sini bisa menuliskan jawabannya secara langsung. Ya, itu nanti multiple select di situ. Kalau yang multiple choice itu tidak ada untuk isian itu. Nanti modelnya seperti ini. Kalau multiple choice itu hanya ada koreknya seperti ini. Lalu kalau multiple select itu nanti di bagian atas itu ada koreknya. Bisa di klik dua-duanya nanti. Nanti bisa di... Nanti jawabannya bisa multiple gitu, Pak? Iya, bisa multiple. Lebih dari satu ya, Pak? Iya, bisa juga. Bagaimana, Pak Asep? Apakah sudah jelas jawaban dari Pak Wahid dari pertanyaan Pak Asep tadi? Iya, Pak Asep. Nanti kalau misalnya itu perlu dipraktekan. Praktekan mungkin ya. Iya, iya. Harus dikulik-kulik ya, Pak Asep. Harus dioprak-oprak. Ini programnya sangat mudah kok, Pak. Jadi bisa isian. Terima kasih, Pak Asep. Iya, terima kasih. Iya, atau kalau misalkan mau lebih jelas lagi mungkin bisa mampir ke channel Youtubenya Pak Wahid ya. Kalau misalkan ini masih kurang. Iya, atau kalau kita komen-komen juga, Pak Asep. Pakai WA. Iya, terima kasih, Pak Asep. Iya, terima kasih, Pak Asep. Pertanyaannya dan terima kasih, Pak Wahid, untuk jawabannya. Mungkin kita bisa ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Fiman. Ini, Pak, katanya persoalan utama kita itu adalah koneksi internet yang kurang bagus. Jadi kita juga, ini, permasalahannya adalah platform yang kurang familiar oleh mahasiswa, yang kurang dikenal gitu. Baik untuk mahasiswa, maupun dosennya. Nah, kan untuk mengenalkan itu perlu waktu. Pertanyaannya adalah melihat masalah tersebut di atas, kira-kira apa urgensi kita memilih platform tertentu? Karena platformnya mungkin, Pak Fiman ini berpikirnya platformnya itu kan banyak, Pak. Jadi kira-kira urgensinya apa sih, pemilihannya itu seperti apa? Begitu ya, Pak Fiman? Ya, mungkin seperti itu. Ya, jika platform yang bisa kita gunakan dan juga dikenal mahasiswa itu bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi menyamakan pengetahuan dulu ini seperti apa ya, Pak, kira-kira? Baik, Bu. Mungkin saya tanya dulu, yang sering dipakai apa seperti itu? Kalau Google Classroom itu kan hampir sama, familiar ya. Menurut saya Google Classroom itu sudah agak susah. Tapi ini lebih mudah lagi. Yang kedua, di IIN Syekh Nurjati ini ada aplikasi LMS itu atau enggak, Bu? Oh iya, untuk PPB sendiri, pusat pengembangan bahasa sendiri tidak menggunakan platform dari kampus, Pak. Kita memakai platform yang ada di luar. Kalau dari kampus ada enggak? Iya, tapi kita enggak punya akses, Pak. Ada apa ya, namanya itu smart kampus atau apa gitu? Ada model kadang seperti itu yang bisa, yang sering. Iya, mungkin semacam model ya. Kalau semacam model kan familiar, mahasiswa juga familiar. Dan itu di LMS, di versi webnya, model juga gratis. Kalau yang saya ajarkan, ini kan berbasis web. Jadi hasilnya nanti ya seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini, Pak. Jadi Bapak nanti ngirimkan kepada mahasiswa cukup satu file ini saja, satu folder ini saja. Misalnya ada beberapa isian. Kalau yang ada videonya, tadi juga sama harus ada videonya. Ini nanti kalau misalnya salah satu bentuknya ini di klik, maka dia akan menjadi yang seperti ini. Inilah yang mahasiswa kerjakan. Dan ini browser masuk ke browser. Tinggal masih mengerjakan seperti ini. Ini contohnya ya. Kalau ya, lalu nanti dicek. Sesimpel itu kalau mahasiswanya. Saya kira siapapun bisa. Berarti ini bisa dikombinasikan dengan platform belajar di kita ya Pak. Contohnya Google Classroom, nanti tinggal linknya itu disinkronisasikan. Iya benar, benar. Jadi berbasis web yang hasilnya itu adalah ini. Hasil mentahannya ini. Yang saya sampaikan tadi adalah ketika Bapak-Ibu punya LMS Moodle, itu langsung bisa digunakan. Jadi nilainya nanti bisa langsung kelihatan. Mahasiswa langsung dapat nilai seperti itu. Seperti halnya di Google Classroom. Oke, Bu. Oke. Bagaimana Pak Fiman? Apakah masih mau ada yang ditanyakan lagi mengenai penggunaan aplikasinya? Cukup, Bu. Cukup ya, Pak. Mungkin perlu diperantekkan supaya familiar. Ya, tambahan, Bu. Jadi nanti kalau misalnya itu ada yang tadi sudah saya sebutkan, ada namanya patlet tadi ya, patlet. Itu bisa digunakan juga untuk itu. Lebih mudah juga. Kalau ini saya kira pembuatannya mudah dan mahasiswa juga mudah. Untuk dosennya mudah, mahasiswanya juga mudah, insya Allah. Terima kasih, Pak Wahid, atas jawabannya. Untuk selanjutnya, Bapak-Ibu silakan apabila ada yang mau ditanyakan atau ingin berinteraksi langsung dengan pembicara kita, menanyakan tadi tentang materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Wahid. Bapak-Ibu bisa meminta untuk di-unmute. Oke, Pak Abdul Munif, baik, Pak. Baik. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bapak-Ibu, atau apakah Bapak-Ibu sudah tidak sabar mau pakai aplikasinya atau bagaimana nih? Iya. Bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti mungkin kita bisa ke sesi dua. Tapi sebelumnya, Pak Wahid, mau ada closing statement? Terima kasih, Ibu Bapak. Yang terpenting dalam pembelajaran itu bagaimana kita bisa mentransformasikan apa yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Dan dengan kemampuan kita yang tentunya, agar mereka yang menjadi peserta didik kita itu bisa mengambil manfaat dan tidak merasa terzalimi. Yang terakhir, jadi aplikasi tadi bisa di-screen atau bisa di-print secara langsung dan hasilnya nanti bisa langsung di-share. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya tidak suka dengan modelnya web, nanti bisa langsung di-print screen seperti itu ataupun di-print seperti biasa lalu di-share. Contohnya adalah pada J-Cross tadi, yang akan tergitilang tadi. Nanti bisa digunakan secara langsung tanpa harus Bapak-Ibu susah-susah membuat dari Microsoft Word. Terima kasih, Bapak-Ibu. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas semua, atas skala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Wahib, atas materi yang sangat bermanfaat sekali, yang praktikal, yang bisa langsung kita praktekkan dan gunakan untuk pengajaran di kelas nanti. Insya Allah. Bapak, sebelumnya nanti kita akan ada sesi foto bersama dengan pemateri dan peserta. Para peserta, silakan dibuka untuk videonya. Kita akan berfoto terlebih dahulu dengan pemateri pertama. Kemudian setelah itu, Bapak-Ibu silakan mengisi angkat evaluasi. Pemotretan ini nanti akan dipandu oleh Mbak Emma. Oke, Mbak Emma, boleh di-unwet dulu biar kedengeran. Satu, dua, tiga-nya. Iya. Kedengeran? Kedengeran nggak ya, Bapak-Ibu? Satu, dua, tiga. Bapak, yang videonya masih di-turn off, boleh dinyalain dulu. Para tim, Ibu Nita, Pak Saifudin, Ibu Irma. Oke, saya foto yang saya pertama dulu ya. Pak Timan, kemana Pak? Oke. Siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, bentar. Sekarang slide kedua, slide kedua. Ini masih banyak yang belum dinyalakan ya kameranya? Iya, silakan untuk yang belum menyalakan kamera, Bapak-Ibu, silakan di-onkan dulu kameranya. Dan berikan senyum terbaiknya ya, Bapak-Ibu, kita mau foto dulu. Oke, siap. Pak Komar Lujim, Pak Nurman Hanif, Ibu Irma, Gunita. Keren. Oke, sebentar ya Pak Niman, lagi ada yang off kameranya. Lanjut aja, Pak Niman, ya? Iya, lanjut, boleh-boleh. Lanjut ke slide ketiga. Oke, satu, dua, tiga. Baik, untuk slide ketiga ini masih banyak sekali yang belum dinyalakan ya. Bukul Atifah, Pak. Kepala belum. Saya udah... Pak Aset ya? Udah nyala, Alhamdulillah Pak Aset. Yang slide kedua, kita ulang lagi ya. Satu, Pak Isri ilang. Sudah ada belum, Bu? Sudah ya. Sudah, Pak. Satu lagi, Pak, yang slide terakhir. Yang slide terakhir kok nggak ada semua ya? Slide terakhir. Ada siapa aja, Mbak Emma? Slide terakhir. Pak Umar, Pak Saifuddin, Pak Nurman Hanif, Ibu Seri Hastuti, Ibu Hayat, Pak Ratani, Pak Edi, Ibu Lasi Wah. Ini apa lagi yang ambil minum, Pak? Baik. Mungkin bisa di foto itu ada namanya, Mbak Emma, nanti. Sudah selesai kalau begitu misalnya. Baik, sudah selesai fotonya, Mbak Emma. Baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Nanti silakan, Bapak Ibu, isi angket untuk evaluasi pemateri 1. Mas Alda, silakan bisa membagikan di kolom chat. Untuk angket ini, Bapak Ibu mengisi permateri ya. Perselesai materi, Bapak Ibu, silakan mengisi angket. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Selamat datang. Oh, ya, ya, ya. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, tadi saya sempat mengikuti, tapi ya sambil disambi-sambi, betul-betulnya tidak ada. Iya, Prof. Prof. Terima kasih banyak nih, sudah menempatkan, menjadi sehat. Alhamdulillah. Malam-malam saya ganggu, terima kasih materi ya. Iya, Bapaknya sibuk sekali nih. Alhamdulillah, tapi bisa bergabung di sini. Kita sangat senang sekali nih, Pak. Oke, Pak Ketua. Tunggu-tunggu materinya dari Bapak. BPP, sehat. Bapak, Pak Hasan Aidy mungkin bisa di-unmute? Oh, di-unmute ya? Iya, iya. Sudah semua ya, tadi ya, untuk Pak Wahid ya. Selamat, Pak Wahid, dari Universitas Malang ya. Salam-salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam buat Prof Ainin. Anggih-anggih. Anggih, Anggih. Anggih, Anggih. Sering visitasi bareng untuk agresitas. Oh, iya. Anggih ini jalan-jalan juga, Prof? Enggak. Oh, iya. Oh, iya, susah. Baik, Prof. Munif, Pak sudah siap memulai sesi dua, Pak? Enggak apa-apa, kita sampaikan. Saya dikasih akses oleh Sengren. Sudah, ya, Pak? Sudah, sudah bisa akses. Sudah, siap. Baik, teman-teman. Kita akan memulai sesi kedua workshop kita kali ini. Sebelumnya, diambilkan saya memiliki pematari sesi dua yang terhormat merasumber workshop sesi dua, Prof. Dr. Abdul Munif, MAG, dari Uung Nang Kalijaga. Kemudian, ternyata di sini itu dari tadi itu ada Pak Edi Setiawan ya. Assalamualaikum, Pak Edi Setiawan. Dan Pak Edi Setiawan ini, beliau ini adalah kepala UPT PPB periode yang lalu. Ini saya, saya enggak enggak, ternyata Bapak hadir di antara peserta. Selamat datang ya, Pak. Kemudian, Bapak-Ibu, rekan-rekan tutor UPT Pusat Bahasa yang saya banggakan. Untuk panduan sesi dua itu masih sama, seperti yang sesi yang pertama ya, Bapak-Ibu, apabila selama pemaparan Bapak-Ibu ada pertanyaan, boleh ditulis dulu di kolom chat, nanti akan saya rangkum dan ditanyakan di akhir sesi, di bagian sesi tanya-jawab. Kemudian, untuk di akhir sesi akan ada foto bersama, juga pengisian angkat evaluasi pemateri sesi kedua. Baik, sesi kedua ini akan dipaparkan mengenai pengembangan instrumen tes bahasa Arab. Kira-kira apa saja ya, plastifikasi tesnya, materi yang diteskan itu, apa saja, kemudian tahapan dan visi-visinya, seperti apa, mari kita simak pemaparan sesi dua. Sebelumnya, izinkan saya membacakan sisi dari Prof. Dr. Abdul Munir, MAG. Beliau merupakan juri besar di Uyung Senang Kalijaga, riwayat pendidikan, beliau lulus tahun 1996, menempuh rata satu di Fakultas Tardia Uyung Senang Kalijaga, jurusan pendidikan bahasa Arab, dan tahun 1999, beliau lulus S2 dari program Pasar Karjana IIN Wali Semarang, jurusan pemikiran pendidikan Islam, kemudian tahun 2008, beliau lulus S3 dari program Pasar Karjana IIN Wali Semarang Kalijaga, Yogyakarta, jurusan atau bidang studi Islamik tadi. Kemudian, beliau juga sedang mengikuti berbagai macam pendidikan non-formal, diantaranya adalah diklat fungsional tenaga peneliti, dari Balitban dan Pus Diklat Teknis Keagamaan Depak Jakarta, diklat peneliti dari Balai Diklat Semarang, dan short course penyedikan dasar di Pasar Karjana UUNY. Baiklah, teman-teman, Bapak-Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita simak pemaparan materi dalam tutup kedua workshop online ini kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Munir, MAG, disilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, salatulah salamu ala Rasulullah, Sayyidina Muhammadin wa'abdillah, wa'ala alihi wa sahadu wa mawalah, subhanaka la ilmalana, illa ma'allamdana, baga antal'alimu naqiru. Yang kami hormati, Bapak Rektor, Bapak Tentu Resilip Manda, Bapak Ketua Pusat Pengembangan Bahasa, Bapak Hassan Aidi, MSD. Sekarang tambah ganteng, lama nggak ketemu. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian Bapak Muhammad Wahib dari Universitas Negeri Malang, UM. Di sana dingin atau sudah hangat, Pak? Ini sekarang hujan, berusaha. Jogja ini lagi waspada, ini merapi. Kemudian Ibu Moderator, Bapak Ibu, Desen T. Maaf, suaranya tidak terdengar. Profesor Muniz? Sebentar ya, sepertinya Profesor Muniznya keluar dari Profesor Muniz, maaf, suaranya tidak terdengar. Iya, sinyalnya tadi menaik turun ini di kampus. Bolehlah, sudah saya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita berdoa mungkin dan semuanya aman lancar. Baik, baik, baik. Apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya sudah merupakan hal yang tidak asing bagi Bapak Ibu terkait dengan bagaimana pengembangan institusi dan evaluasi, institusi bank, institusi assessment terkait dengan berbahasa ya, terutama adalah bahasa asing. Dalam hal ini saya coba mengambil spesifikasi yang untuk masyarakat. Tadi oleh Pak Wahid sudah disampaikan, saya juga senang sekali dia menyampaikan bagaimana aplikasi yang berbasis elektronik berbasis aplikasi. Dulu saya sempat memang main-main pacemaker, sekarang ada banyak platform yang insya Allah itu sangat bermanfaat dan bisa dipakai. Bahkan kalau perlu menjadi bagian tak terpisahkan untuk pengetahuan tes bahasa di BPPB. Di samping, nah sekarang saya masuk pada wilayah kontennya. Setelah wadahnya dibuat oleh Pak Pak Wahid, saya mencoba melihat, mencoba membahas tentang bagaimana sih mengembangkan sebuah insumen penilaian untuk bahasa Arab. Cuma ada banyak hal yang mestinya kita bicarakan. Berkaitan dengan itu, tidak akan saya bahas semua, tapi setidaknya sharing opsi. Bagaimana Pak? Sharing-nya Mbak ya? Oh, ya. Yang hijau share screen. Oke, oke, oke. Ini sudah ya. Sudah terlihat Pak, sedang loading. Baik. Nah, saya hanya ingin membahas tentang lima hal, mudah-mudahan waktu sudah cukup, meskipun sebenarnya nanti kalau memang perlu lebih jauh lagi, betulan saya ada bukti tentang bagaimana penilaian 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 masyarakat tapi lebih kepentingan penilaian bukan penilaian dalam penilaian masyarakat. Ada lima hal yang ingin saya bahas. Pertama tentang klasifikasi tes. Lalu materi tes, kemudian pengembangan tes, tahapan-tahapannya, nah, kemudian kisi-kisi, sekaligus nanti ada saya ingin para Pak Ibu mencoba membangunkan sebuah insumen untuk kepentingan dalam hal ini, contoh untuk kepentingan placement tes. saya ingin cerita bahwa tes bahasa ini ternyata bisa dibilah berdasarkan tujuan. Nah, kita ini kalau mau mengembangkan tes harus dipikir dulu untuk tujuan apakah tes itu akan dikembangkan. Kalau tes hasil belajar, tentu materinya adalah kurikulum. Selama satu semester, dua semester. Nah, tes kemampuan ini beda dengan tes hasil belajar. Tes kemampuan ini dimaksudkan mengukur kemampuan berbahasa secara generik. Jadi, kalau orang mendapatkan skor tuval sekian, itu menunjukkan kemampuannya bagaimana. Tuval itu salah satu contoh tentang tes kemampuan atau profesiensi tes Ftibar Al-Kafa'ah Al-Hawiyah. Lalu, tes kesiapan. Tes kesiapan ini bisa juga dianggap sebagai tes untuk mengetahui kesiapan seorang mengikuti program berikutnya. Nah, di dalamnya bisa tes, placement test, tes penempatan sebelum pihak pengelola lembaga kursus mau menempatkan seorang mau di tingkat intermediate atau pre-intermedic atau edfana. Nah, itu ada tes namanya tes kesiapan. Baik, baik tes kemampuan maupun tes kesiapan ini materinya tentu perlu dikembangkan tersendiri dibandingkan tes hasil belajar. Kalau tes hasil belajar jelas materinya adalah apa yang telah mereka pelajari selama sejam waktu. Nah, berikutnya dilihat dari pembuat ada yang sifatnya sudah standar. Standar itu artinya tes itu memang dikembangkan oleh lembaga yang punya mama, punya reputasi, sudah diukur tentang validitasnya, reliabilityitasnya, sehingga diharapkan tes itu memang benar-benar sudah mampu mengukur apa yang dia ukur dan sudah memiliki standar-standar tertentu. Nah, tuvel itu termasuk yang standar dice test. Tapi bukan berarti tidak bisa dibuat sendiri. kita sebagai pendidik di lingkungan tenaga pendidik apa namun lembaga pendidikan yang kebetulan memang bergulung di pengajaran bahasa bisa saja membuat tes sendiri. Lalu berikutnya dilihat dari materi, materi bahasa itu secara umum ya, meskipun sebanyak juga yang terlibat, tapi secara umum ada dua. Wilayah pertama adalah unsur bahasa ini terkait dengan struktur umum linguistik mulai dari al-aswat lalu kemudian ada di fonologi atau asol kemudian ada sintaksis anahu kemudian ada semantik atau ada lalah. Nah, yang berikutnya adalah kemahiran mahal luhawiyah istimah kalam kiro'ah kitabah perpaduan antara kemahiran dan unsur bahasa inilah wilayah materi tes bahasa. Yang berikutnya dari sisi pendekatan, tes itu kadang kita lihat ada tes yang secara spesifik mengukur satu keterampilan secara terpisah itu namanya tes diskret. Ketika ada orang bertanya mahuwal muftada, mahuwal khobar itu tes diskret karena yang diukur adalah kemampuan mahuayah saja tidak digaitkan dengan aspek keterampilan yang lain. itu namanya tes diskret, disuruh ngeklal, disuruh mencari melakukan upaya tasrif, mencari asal-usul kata, itu diskret. Karena hanya satu bidang yang ingin diuji. Tapi kalau sudah digabungkan dengan aspek yang lain namanya integratif. Sedangkan sebenarnya ingin mengukur kemampuan anak dalam mengetahui struktur kalimat mana yang menjadi subjek, predikat, objek. Tapi tidak berada dalam konteks kalimat yang real itu namanya tes integratif. Nah, tes integratif ini masih dikatakan belum bagus juga sebenarnya karena itu tergelup, apa namanya, terisolir dari konteks yang sebenarnya. Lalu muncul ada pendekatan tes pragmatik, tes komunikatif, dan seterusnya. Tapi saya kita tampilkan hanya dua saja yang secara umum. kalau diskret ini mengukur satu keterampilan satu unsur secara terpisah, terisolir, tapi kalau integratif walaupun mengukur kemampuan mukodat tapi berada dalam konteks keterampilan yang lain. Nah, yang berikutnya untuk scoring. Scoring itu ada dua, ada sifatnya objektif dan subjektif. Apa bedanya? Kalau objektif itu sebuah tes yang siapapun yang melakukan pemeriksaan hasilnya akan sama. Contoh-contoh soal tes yang objektif ini model multiple choice, model true, false, benar-salah, itu objektif. Walaupun yang pemeriksa itu tidak pernah tahu isi dari konten dari tiang diteskan, asalkan dia punya kunci jawaban, pasti dia akan bisa melakukan pemeriksaan hasil jawaban, hasil belajar, hasil tes, dan skornya pasti akan sama. Baik dengan komputer, dengan siapapun. Tapi kalau yang subjektif, itu subjektifitas pemeriksa jawaban akan mempengaruhi skor yang diperoleh oleh peserta testi dalam hal ini. Contoh komerit ya, jangan kan dua orang yang berbeda. Satu orang saja dalam situasi yang berbeda juga bisa menimbulkan efek pada scoring berhadap test tersebut. Contoh tes isi ya, tapi tidak setiap tes isi itu subjektif. Kadang ada tes isi yang justru objektif. Misalkan tes isi yang berkaitan dengan operasi matematik. Itu bukan jawabannya pasti, kuncinya pasti. Nah, tes subjektif ini seseorang pun kadang bisa berbeda intensitasnya dalam memberikan scoring antara sesudah makan dan sebelum makan itu biasanya akan ngefek juga terhadap mood ketika dia memeriksa jawaban. Baik, nah kita tidak akan banyak bicara tentang ini tetapi kita akan mencoba mengembangkan sebuah tes yang termasuk kategori buatan sendiri kemudian mencoba melihat tes kesiapan materinya meliputi ini modelnya adalah integratif lalu sifatnya objektif. Karena ini yang paling mudah dalam waktu yang sama dalam waktu yang singkat bisa dikoreksi jawaban dari banyak sisma banyak test dan sekaligus mudah diaplikasikan pada saat dengan menggunakan teknologi. Baik, intinya di sini. Tadi saya menurutkan tes hasil belajar ini berkaitan dengan materi yang telah dipelajari tes kemampuan itu kafa ahlu rohiyah atau prof kresiensi tes tes kesiapan bahasa itu tes berkaitan dengan kesiapan seorang dalam menggunakan bahasa yang dipelajari. Kita mencoba kalau mau membuat ini di Indonesia untuk bahasa Arab ini memang belum ada yang standar. Toafel itu pun masih hanya milik Jakarta. Jogja punya tapi ya masih likubnya untuk Jogja namanya Ikhla. Mungkin Malang juga punya. Nah, idealnya memang kemampuan bahasa Arab khususnya para pengembang atau pelaku di perolak di pusat bahasa itu berrembuk secara serius mungkin dipasilitasi oleh pemenang lalu bersama-sama mengembangkan tes bersama jangan memiliki ekosektoral yang paling baik adalah punya lembaga ini punya lembaga itu karena ini kepentingannya bersama-sama mungkin bisa kolaborasi di lembaga luar negeri adalah Arab diatres dan kita mengembangkan jenis apa tadi sudah saya sampaikan mungkin paling bisa adalah mengembangkan kemampuan berbahasa dan tes kesiapan berbahasa kalau Inggris banyak pengembangnya enak kita tinggal ngidup bupel enak tapi kalau yang pasara ini yang tentu kita harus memiliki sebuah tes yang punya standar tinggi punya validitas tinggi tapi tidak hanya variasinya tidak hanya satu tes lalu tidak boleh diberikan atau dipelajari oleh orang lain itu namanya belum pengembangnya masih belum bagus karena dalam sistem pengembangan tes itu ada yang namanya model tes tes induk nah dari tes induk itu nanti ada kisi-kisi yang siapapun nanti bisa mengembangkan dengan tingkat kesulitan dengan skop dan kedalaman soal yang sama baik saya ingin sedikit memberikan ilustrasi bahwa tampaknya memang ini tugas bersama pusat pengembangan bahasa itu perlu membentuk atau perlu berkolaborasi menyusun apapun namanya ekbibar al-kabah al-araw macam tes kemampuan bahasa Arab yang sifatnya jenerik lepas dari dia pernah belajar di mana lepas dia itu lulusan apa tapi kalau sudah ikuti tes ini skor itu menunjukkan kemampuan dia secara jenerik oke nah tes standar untuk mengukur kemampuan peserta tes dalam kemampuan bahasa Arab yang diakui secara nasional maupun internasional kalau ini punya ini kan nenak ya kita bisa ya dari sisi sisi ekademik perlu dikembangkan dari se-ekonomis sebenarnya punya apa namanya punya daya tarik juga seperti sertifikasi halal tes standar yang mampu memprediksi kemampuan siswa dalam mengasih keterampilan berbahasa Arab untuk mengikuti perkuliahan di berbagai perubahan tidaknya ini tidaknya ini jadi kalau mau kuliah di di tengah harus tes apapun namanya di lembaga manapun tapi lembaga mana itu sudah punya jaringan networking yang sama-sama mengembangkan jenis tes yang sama nah jadi di dunia ada standarisasi ya bukan di dunia saya itu ada SMT kalau di dunia tentu ada standar internasional jika IKA di proyekin tes standar internasional maka perlu merujuk kepada lembaga apa di dunia ada dua ACTPL American Council on the teaching foreign language dan yang setelah European Europe ya TLC jadi tampaknya di barat antara yang tinggal kita mau ngajak kemana Arab Academy ikut Amerika sementara yang di Jerman basis Jerman Arab Yates itu ikut yang Eropa nah kita mau ngikut yang mana terserah ini hanya tawaran sebuah sebuah peluang yang bisa dilakukan bersama-sama dengan pusat bahasa yang lain masa Islam masuk Indonesia dengan bahasa Arab jabat banyak orang mengatakan abad 1 hijriah sementara yang lain kira-kira ya masih 12-13 Masehi sekarang abad 21 tapi kita enggak punya lembaga sertifikasi kemampuan bahasa Arab yang diakui baik nah ini tadi ya pendekatan tes bahasa yang diskret ini contohnya begini hanya bertanya bentuk ismul fa'il dari kata hamidah misalkan ini lepas konteks tapi kalau yang ini yang integratif berarti dalam satu konteks misalkan uridus ta'ub ini jawabannya mungkin al-abya'ub nah sebenarnya kita sedang mengukur tentang bagaimana relasi antara na'ad dan man'ud tapi berada dalam satu konteks kalimat yang real yang dipakai dalam saka'apan dan seterusnya ini dan insyaallah ini sebenarnya sedang bicara tentang bagaimana kesesuaian konteks antara timing kata keterangan waktu yang eksplisif bergodan dengan penggunaan fiil yang tepat tapi berada dalam satu konteks yang real dalam percakapan kalau safar itu jelas mali safar tidak mungkin dan seterusnya nah saya katakan ada tes pragmatif yaitu tes integratif dalam konteks ini sebenarnya beda tipis antara integratif dalam pengertian dengan pragmatik bedanya kalau integratif itu contoh-contoh soalnya kadang tidak realistis tapi kalau ada Zaidun Marorto Bizaid itu berada dalam satu kalimat yang memang ada tapi dalam praktek kehidupan sosial Zaid itu capean kalau kecapean kalau terus jadi contoh terus oke materi tes bahasa harap dilihat dari dua unsur kemahiran unsur bahasa saya pikir ini semuanya sudah kita tahu nah sekarang persoalannya apakah kalam ini masih bisa memungkinkan untuk dites kemampuannya dalam bentuk tes yang bisa dipertanggungjawabkan yang tidak perlu kemudian mereka tes secara kunjuk rasa mestinya kalau kalam karena ketampilan bahasa itu tesnya tes wawancara tapi wawancara ribuan orang kan tidak mungkin mungkinkah kalam ini dites dengan sebuah instrumen tes tertulis yang setidaknya mau mengukur kalam ini nanti kita bicarakan kita diskusikan di samping empat menurut saya ada satu lagi yang yang penting sebenarnya di maharah alhamdulillah yang kelima translation beda antara kiro'ah sama translation memang mirip tetapi kiro'ah itu lebih pada fahmul makro saja memahami teks memahami isi bacaan tapi kalau tarjama itu melibatkan banyak aspek semuanya masuk dalam masalah kawain baik lalu unsur bahasa damu prodat ini terkait dengan vokep lalu kawain sebenarnya masih ada satu lagi ilmu aswat ya konologi tetapi saya pikir itu sudah diselesaikan karena orang-orang di Indonesia meskipun mungkin tidak tidak apa tidak dekat dengan timur tengah tetapi berkah adanya pengajian pengajian di kampung-kampung ada ikro pengajian Quran maka urusan pengucapan huruf hija'iyah itu sudah terbantu sedemikian rupa ya meskipun kadang masih kelupaan kain ya juju dan seterusnya karena terpengaruh bahasa daerah atau dialect daerah istima nah mungkin nanti lebih detailnya ya mengenai sebelum kita membuat soal kan tentu harus tahu ruang lingkup kemampuan istima nah ini hanya saya cuplikan dari anak kalau memang mau saya kasih buku e-book tentang penilaian pembelajaran bahasa ini lebih detail daripada yang saya sampaikan di sini karena ini dua rangkuman saja bahwa istinya istimah itu sebenarnya ada lima aspek yang itu sebenarnya bisa dirinci lebih lebih rinci lagi dengan indikator indikator yang pertama itu akan membedakan bunyi yang mirip pola-pola intonasi kalau dalam bahasa linguistik itu namanya apa namanya poten supra segmental ya makan itu bertanya makan itu berarti menyuruh kata makan kalau tertulis saja tidak diicapkan agak beda sebenarnya maknanya kalau kemudian di intonasi di ucapkan dalam bentuk intonasi yang tinggi rendah dan tinggi sedang baik makna global dari pesan yang disampaikan pembicara mengingat kembali pesan yang didengar dan seterusnya ini nanti bisa dibicarakan tergantung ini kan saya hanya tampilkan contoh bahwa istimah tidaknya meliputi lima aspek tapi kalau kita membuat soal untuk anak-anak yang baru belajar bahasa Arab ya tentu kita perhitungkan kembali materi yang memungkinkan oke istima idealnya adalah atau dites dengan praktek mendengarkan percakapan langsung native speaker itu idealnya tapi kalau untuk kepentingan tes bahasa kita kita keungkapan-ungkapan lisan tadi bisa diganti dalam penuh rekaman kalam memang sebaiknya lisan tapi kemampuan di bawah bisa dites secara tertulis misalkan ya istimah memiliki kekayaan muvodat yang sesuai dengan tingkatan usia jadi pertanyaan yang terkait dengan kalam ini bukan harus dia menyampaikan dalam penulisan tapi mungkin akan di munculkan dalam bentuk pola kalimat yang ideal ketika ada konteks tertentu misalkan jika Anda berada dalam stasiun pertanyaan apa yang paling pas disampaikan A, B, C, D jadi contoh soalnya hanya berupa tentang ungkapan dalam konteks tertentu jika Anda merasa lapar sebaiknya Anda minta orang minta tolong kepada orang lain dengan apa dengan ungkapan yang seperti apa baik jadi ini kalau mau dikembangkan mau dikembangkan itu bisa dalam bentuk seperti itu tidak mengukur kalam yang sebenarnya tapi hanya kemungkinan kalau dia bertemu dalam konteks seperti itu dia akan mengatakan seperti ini yang berikutnya Kiroah kalau jenis-jenis Kiroah itu banyak kalau kita ingin mengukur Kiroah dalam mengerti kemampuan mekanistik membaca dalam mengerti kefasehan panjang pendeknya itu pembacaan mekanistik itu masih belum pahmul makro itu masih sifatnya kita mau mengetahui bacaan orang dalam membaca Al-Quran tapi dalam pengertian membaca dalam bahasa kemampuan loko itu kan sampai pada tingkatan pahmul makro tingkatan pemula lambang simbol bahasa oke namanya membaca mekanis mengenali kata dan kalimat dia sudah mulai mencoba melihat mana kata mana kalimat mana frase ide pokok dan kata-kata kunci sampai kemudian menceritakan kembali berbagai jenis isi bacaan kalau dia sudah mampu menceritakan apa yang dibaca jadi secara otomatis dia menunjukkan kemampuan baca yang baik nah kita sebaiknya tes praktek tapi dalam hal-hal tertentu bisa kita ukur secara tertulis dengan multiple choice biasanya bentuknya kalau itu bentuknya adalah common mistake ya mencari kekeliruan yang biasa terjadi dalam penulisan nah kalau dalam bahasa Indonesia bisa saja dalam bahasa Arab bisa saja bentuk modelnya meniru pola yang ada di tuvel jadi mencari lah atau aluhawiyah kekeliruan yang misalkan keterkaitan konkordensi antara mukrot dilihat dari mukrot tasmiah jamaknya dilihat dari takfiroh takmisnya dan seterusnya termasuk uslup dan bagianya baik kita masuk ke sini siapapun yang mau menggantai tes pertama adalah tahap perencanaan ini masih perencanaan semua ini belum belak tanah anuji cukup baru disini tentukan spesifikasi tes tes ini untuk siapa berapa lama tes itu nanti akan disampaikan di alami jawab oleh peserta untuk kepentingan apa waktu berjumlah soal dan seterusnya itu harus ditentukan disini kalau untuk kepentingan anak belajar di rumah sekolah tentu beda dengan tes yang mau dipakai untuk kepentingan placement tes lalu menulis soal ini belum selesai perlu ditelah lagi sampai uji coba sampai analisis butir soal ini sudah analisis terkait dengan ukuran-ukuran empirik sebuah butir tes dianggap baik itu tandanya adalah valid filiatel kemudian daya bedanya juga berfungsi betul distraktor atau pengecohnya juga berfungsi kalau itu bentuknya multiple choice nah dalam bentuk spesifikasi tes antara lain ini yang dibuat anggap saja bentuk tes yang paling memungkinkan kita bisa kembangkan melalui platform tadi yang sampaikan Pak Wahid bisa saja ini yang menjadi idola meskipun banyak option yang lain ada menjuruhkan dan seterusnya tapi biasanya orang cenderung menggunakan multiple choice nah ini contoh kisi-kisi yang paling sederhana nanti kita coba Pak ketua coba para guru para dosen untuk mencoba mengembangkan instrumen sesuai dengan bidang masing-masing misalkan tes penempatan waktu itu apakah 60 menit 90 menit tergantung kebijakan tapi orang itu biasanya kalau semakin lama waktunya semakin tidak konsentrasi kita tes kita harus pertimbangkan efisiensi waktu anggap saja tes bahasa harap untuk placement mentah itu 60 menit 60 menit maka harus juga dipertimbangkan berapa putir yang pas untuk diselesaikan dalam waktu 60 menit apakah 30 apakah 40 apakah 45 saya pikir ini pakai 45 dengan rasionalnya satu soal itu dijawab antara satu menit sampai satu setengah saya pikir cukup rasional meskipun nanti juga ini pendapat ini selalu tidak ada yang sahih benar debatable baik nah tingkat kesukaran juga harus diukur juga soal yang kita buat jangan 100% itu berarti pada tingkat sukar itu namanya orang apa namanya dia buat soal untuk dirinya sendiri persis ketika saya kuliah dulu jarang dapat ada dosen yang maaf ini hanya cerita aja jarang dapat nilai A yang mahasiswa itu semuanya B maksimal ketika ditanyalah yang dapat A siapa yang dapat A itu dosennya itu gak boleh begitu lagi yang super ekstrim mahasiswa itu cuma dapat C kenapa ya C aja ilmunya mahasiswa yang di atasnya B itu dosen yang A Allah subhanahu wa ta'ala itu gak benar kita gak mengukur Allah baik tingkat kesukaran sebaiknya memang idealnya yang 50% berada di posisi sedang jadi nanti kurpannya normal posisi di pojok kanan yang mudah itu kira-kira 25% mungkin yang disini 25% nah kita anggap saja yang mudah 20% yang 60% sedang yang 20% mana soalnya dilihat dari tingkat kesukaran adalah 9 mudah 27% sedang sedang 29% nah sekarang materinya biar karena kita ingin mengukur tentang banyak aspek saya kalam tidak saya masukkan karena ini kalau tidak saya masukkan karena memang agak susah mengukur itu maka kita ukur karena gini kepentingan mahasiswa untuk tes ini dalam rangka Al-Arabiyah Lilhort Al-Has untuk tujuan tertentu lakni di fahmil makro di fahmil khusus di fahmil tutup maka kira-kira mungkin lebih lebih banyak dari porsinya dibandingkan yang lain kita bagi yang istimah 4 putir yang kira-kira 16 putir kita bahkan 4 putir lalu tarjamah karena kemampuan ini juga penting juga 5 putir lalu dari sisi Ana Sirullah Mufrodatnya 7 putir Kowaid ini penting juga agak banyak 9 putir maka jadinya begini kita distribusikan yang ini anu ya saya hanya melihat dari secara jenerik saja baik Bapak Ibu sepertinya Profesor Abdul Munit terputus komiksinya baik kita tunggu saja masuk lagi iya sudah Pak sudah iya ini putus sendiri tapi cepat ini masuk ya Pak ya mana Mbak Nia iya silakan kalau diputuskan tanpa oh iya kayak ditinggal lagi sayang-sayangnya ya Pak ya sakit banget iya tapi tadi dari tadi sudah terdengar ya sudah ini hanya namanya garing itu pasti tidak se-efektif luring gak apa-apa tapi kita perkenalkan maka yang istima ini jumlahnya 4 kita langsung pada nomor soal jadi nomor soal 1 nomor soal 2 nomor soal 3 nomor soal 4 ini menunjukkan akar teoretiknya yang jelas kita kadang diminta bikin soal waktu buat soal tapi mau mengukur apa gak jelas ini yang sering berjati karena tanpa blueprint tanpa kisi-kisi nah kiroah kiroah ini jumlah soalnya ada 16 16 kan tidak semua soal itu mudah-mudahan semua dibagi begini maka nomornya ini ini acak ya misalkan nomor 5 nomor 5 ini ukuran tentukan ide pokok jadi pertanyaannya terkait dengan misalkan apa judul yang pas untuk naskah ini siapa yang melakukan apa dalam teks itu nah ini kan pertanyaan mudah kenapa nomornya gak urut karena satu teks biasanya kan nanti nomornya adalah perurutan 5 6 7 8 misalkan satu teks bacaan ada soal 4 nah soal 4 ini kan berurutan udah sedang dan seterusnya nanti baru teks berikutnya nomor 9 dan seterusnya tapi ini tentatif temukan kegeliran ekra misalkan dalam kitabah karena kita gak mungkin mengukur tentang kemampuan writing secara spesifik belum ada instrumen yang bisa dipakai mungkin di bahasa yang lain sudah mulai ada writing tapi lagi-lagi ini melibatkan apa namanya konsur subjektif ketika menulis tapi mudah-mudahan nanti seiring waktu bisa tumpang tapi namanya mesin kalau urusan tulisan memang menurut saya apapun pasti kurang pas lah dibandingkan dengan mengoreksi oleh orang yang orang sendiri kalau hanya hanya urusan grammatical non-dramatical itu di bahasa inggris sudah berkembang software-software yang bisa mengukur tentang kelayakan bahasa inggris dilihat dari aspek grammatikanya grammarly kan itu bisa dipakai nah yang akrab ini belum muncul belum muncul malah di akrab gundul ya eh ini mungkin sedang dua dua lalu temukan kesesuaian antarkata ini sebenarnya tumpang tintih bisa masuk ke waed bisa masuk juga kitabah sih nah yang ini bisa diganti tapi ini hanya sekitar contoh ada empat di soal berapakah nomor empat itu empat soal itu dua satu dua dua dan lalu terjemahkan terjemahkan prase ada lima item terjemahkan kalimat tiga dua pas lima di nomor berapa saja dua lima dua enam dua meskipun nanti kalau dimasukkan sistem aplikasi pasti bisa acak bisa acak acak soalnya lalu sinonimitas ini kaitannya dengan move kondat kesesuaian diksi dalam konteks bisa juga nanti atak-atak dia lawan kata atau kemudian ada mustarok ini bisa masuk ke sini dua empat satu tujuh pas lalu kowa itu bentuk kata ini sorfiah lalu yang analis tutup kalimat itu adalah nahwiah jumlahnya sembilan maka total empat puluh lima ini blueprint pertama ketika kita membuat soal empat puluh lima itu rinsianya berapa saja dilihat dari mudahnya juga sudah terpenuhi sembilan mudah sedang dua tujuh sukar sembilan jumlah empat puluh nah ini tentu ketika kita mau mengembangkan ini setidaknya ada orang yang membuat ini nanti yang lain silahkan nulis tapi berdasarkan blueprint ini baik nah nanti yang telah dibuat di sini di format orang boleh menggunakan format yang berbeda-beda tapi ini untuk memandu bahwa setiap soal itu punya karakteristik khas misalkan materi istima membedakan huruf hijaya ini soal nomor satu ya bentuk soalnya seperti apa sih diperdengarkan kalimat tender pasti diminta mencocokkan bunyi mukodat dengan jawaban yang benar jadi ada narasi misalkan nanti contoh soalnya di sini dah laku contoh innallah alim kita disudur si anak tidak pernah melihat soal ini karena soal ini adalah rekaman yang ada hanya kunci jawaban nah ketika dia mendengarkan kalimat ini yang terbayang dalam benaknya itu tulisannya seperti apa halim alim alim halim halim ini kuncinya adalah B yang lain sepatnya mengecoh nah ini berarti diperdengarkan kalimat pendek sudah kalimat pendek diperdengarkan lalu testi diminta mencocokkan bunyi mukodat dengan jawaban yang benar mungkin yang jadi jadi apa namanya persoalan bukan alimnya anda mungkin bisa sudurnya pakai sin pakai tak sutur pakai ini gak apa-apa ini kan hanya contoh kebetulan alim yang ingin saya tekankan nanti orang lain mengembangkan kalimatnya sama tapi yang menjadi masalah adalah sudurnya oke nah yang berikutnya paham monolog pendek ini kan dari sini nih soal nomor dua ya apa bentuk soalnya diperdengarkan ungkapan kalimat pendek dalam bahasa Arab testi diminta menjawab pertanyaan setelah ada dua orang tanya dialog pendek di rumah di rumah ayna jikta ana min jerbon misalkan lalu kemudian munculnya di ya kayak di tufel itu lah ada narator yang menyatakan mempertanyakan tentang dialog nah kiroah juga seperti itu mohon nanti kalau tadi kemarin saya diminta oleh pak ketua ada worksheet macam kertas kerja nah ini bisa dilengkapi lebih jauh nah ini contoh soalnya yang kiroah terjudi disajikan teks bacaan ringan pasti diminta memilih judul yang benar tapi ini kok mungkin tidak cocok ya tapi setidaknya disini bukan judul tapi apalah kira-kira memaknai sesuai dengan teks mungkin kalau ini tingkat pemula tidak terlalu berat tapi kalau untuk kepentingan placement test tidak ada masalah ini nanti tinggal kita lihat berapa nilai kiroah mereka kalau kita bantu disitu jumlah dan seterusnya nah saya kirim juga ke Mbak Nia tentang apa dia kisih-kisih soal ya Pak iya soal rata Rabini iya sudah saya share ya Bapak Ibu di kolom chat silahkan bisa di download oke jadi itu semacam apa namanya latihan lah latihan otaknya agar kita ketika diminta buat soal baik untuk kepentingan tes hasil belajar tes measurement tes atau tes profisiensi tes kemampuan itu tidaknya benar-benar berangkat dari rencana yang akan kita buat itu saja dulu Mbak Nia bisa gak kita ngirim dokumen lewat chat bisa ya saya mau ngasih buku tentang evaluasi itu bisa ya bisa Pak boleh sekali saya cari saya cari dokumennya terima kasih itu dulu mohon maaf apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat tapi setidaknya saya ingin ini sebenarnya masalah evaluasi gak bisa dijelaskan dalam satu pertemuan ya tadi saya pancing mungkin kita mengembangkan sebuah instrumen tes yang bisa diakui secara internasional itu memang banyak hal harus lobby politik harus lobby networking kalau kita Indonesia sudah bersatu bikin tes belum tentu orang Arab mau terima hasil tes kita itu yang kemudian masalah politis ya Pak termasuk masalah standar pembiayaan dan sebagainya kata orang Barat untuk urusan testing ini benar-benar jadi lahan bisnis yang luar biasa jadi lahan bisnis yang kita kadang cenderung menganggap Allah Allah Arab Allah 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 muslimin terima kasih di syurga nanti terima kasih itu dulu oke baik terima kasih Profesor Munif sudah memaparkan bagaimana kita mengelola tes dengan baik dan benar dan tadi yang saya temukan yang sangat ini berguna sekali itu yang ini nih Pak jadi ada tabel di situ seperti mapping mapping butir soal gimana materinya itu mencakup apa indikatornya seperti apa tingkat kesulitan apa saja jadi kita tahu gitu soal yang kita sajikan kita teskan ke mahasiswa itu sudah secara komprehensif itu sudah bisa mewakili atau belum untuk mengetes kemampuan bahasa itu namanya baru pada tahap validasi kontrol nanti kalau soal yang baik perlu di uji coba diukur validitas tiap putir jadi ini belum-belum tahapan validitas kontrol itu artinya kita berniat mengukur A maka instrumentnya juga didesain benar-benar mengukur A baik Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan dituliskan di kolom chat atau Bapak Ibu bisa meminta untuk unmute atau menyalakan videonya untuk isi-isi soal bahasa Arab lembar kerjanya sudah saya kirimkan via chat di Zoom apabila Bapak Ibu belum bisa melihat boleh Bapak Ibu memberitahukan kami baik Prof jadi untuk pembuatan soal tes tadi itu tidak berhenti sampai soalnya itu selesai kayak membuat contoh belum ya Prof masih ada kegiatan lanjutannya masih ada tahapan lain lagi yang berupa nanti apa namanya cek soal itu dari sisi bahasa dari layoutnya jangan sampai antara ini kalau paper test ya kalau di model nanti yang disampaikan oleh malah tapi tidak ada masalah itu kalau pakai program itu ngacap sendiri jadi prosesnya tidak begitu menyulitkan kalau kalau pakai kertas harus layoutnya itu jangan sampai jawaban dengan pernyataan itu terpisah ini Prof sambil menunggu saya ada pertanyaan nih jadi untuk PPB itu kan kita mengajarnya itu satu angkatan nih Prof ada sekitar 3 ribuan atau 4 ribuan mahasiswa Prof yang mereka itu kemampuan berbahasanya itu beda-beda apakah bisa dipakai tadi nih yang porsi tingkat kesulitannya itu yang seperti Profesor sudah sampaikan misalkan yang sedang itu 60% yang muda 20% yang 20% itu sukar untuk memfasilitasi semua mahasiswa yang kemampuannya berbeda-beda itu Prof gimana Prof oke jadi begini kita tergantung pada pada tujuan penilaian itu sendiri kalau kepentingannya adalah untuk saya gak tahu ya di PPP itu kursus Bahasa Arabnya itu dalam rangka perkuliahan atau memang PPP punya target jadi dia dipunya program bahwa minimal untuk Mahasiswa Master 1 itu harus berada pada posisi apa namanya Intermediate misalkan Intermediate itu kemampuan yang harus dimiliki blablabla baru kemudian dikembangkan menjadi materi bahan ajar maka semua dosen yang mengajar di PPP harus mencapai target kurikulum dan dievaluasi dengan soal yang dibuat oleh PPP kalau targetnya tidak memenuhi tentu perlu dievaluasi apakah karena memang dosennya yang mohon maaf mungkin cara mengajarnya yang kurang bagus atau karena inputnya yang bervariasi sehingga tidak di tengah proses mestinya ada pendampingan atau dalam bahasa yang lebih kerenya itu ada matrikulasi tapi guru yang baik ini kan guru yang mampu mengolah berbagai ragam input yang berbeda beda ketika diantarkan ke output itu memiliki kemampuan yang bedanya hampir sama ini tantangan kita semua menangani dengan aspek metode pembelajaran dan lain-lain tinggal kita maknai kalau itu sifatnya sebagai tes hasil belajar maka yang membuat soal adalah masing-masing guru masing-masing dosen karena dosen lah yang tahu betul apa yang telah dia sampaikan di kelas sehingga materi tesnya pun tidak jauh dari apa yang pernah dia sampaikan nah itu tinggal kebijakan aja kalau itu sebagai target kurikulum PBB maka PBB lah yang membuat soal ukurannya ini dan ini sekaligus mengevaluasi para dosen yang tidak serius dalam mengajar dengan bukti target kurikulum tidak tercapai mungkin kayak di sekolah itu ada namanya seteria ketuntasan minimal kalau di sekolah mungkin kita pakai setelah yang lain kalau mahasiswa kurang ini target itu kan bisa disusun secara bertahap ya situasi mungkin saat di pertama minimal 60% kalau dapat skor 60 nilai matang jadi beliau atau mahasiswa yang dianggap telah lulus nanti semakin naik semakin naik dan seterusnya tapi ini menyangkut kebijakan oke gitu baik terima kasih Prof cukup bisa dipahami untuk jawabannya Prof ini ada satu pertanyaan dari Pak Asep untuk tes kan ada yang diakui itu Prof secara internasional ada TUIK ada TOEFL ada IELTS atau TOEFL gitu nah bisa tidak sih kita memodifikasi tes tersebut bukan hanya supaya diakui bukan hanya nasional tapi juga internasional gitu Prof gimana Prof ya tentu ini harus ada kemauan kemauan dari pihak gimana ya ini menyangkut banyak-banyak aspek yang penting gini aja tahap pertama lembaga-lembaga bahasa atau siapapun yang bergerak di bidang pembelajaran bahasa mungkin ada Imla bisa ikut-ikut berperan menginisiasi tentang tes itu tes yang bisa berlaku secara nasional dulu gak apa-apa nasional dulu nah apakah nanti kontennya harus modifikasi dari berbagai jenis tes standar yang ada saya pikir gak ada masalah Jakarta itu kemudian mengproklamirkan TOEFL itu kan polanya sama persis tapi miskin maksud saya gini saya sampai sekarang itu belum pernah lihat dokumen TOEFL yang asli yang asli karena konon katanya sangat terbatas padahal kalau itu menjadi sebuah lembaga testing yang bagus saya katakan ya ada namanya model test atau test induk yang isinya adalah kisi-kisi komplit di sisi-kisi setiap item itu mengukur apa-apa lalu dari tes induk itu menjadi pedoman bagi pengembang tes yang lain maka siapapun yang nanti akan membuat tes TOEFL yang kesekian TOEFL nomor sekian itu mengacu pada model test yang ada sehingga tidak diragukan lagi dari sisi kualitas tingkat kesukarannya spektrum budaya yang ada di situ kalau terlaksun kan American culture dan seterusnya nah ketika kita sepakat malware testnya itu dibuat dan itu disahkan atau apabila lembaga yang menjamin bahwa ini punya otoritas tentu mudah-mudahan bisa dipakai misalkan kerjasamanya banyak TKI yang mau keluar negeri tesnya pakai itu mahasiswa yang kemudian tidak usah susah kan misalkan Al-Azhar mau butuh mahasiswa pakai tes itu sudah bisa tapi ini memang siapa dan yang mau dan melibatkan banyak pihak nah setelah itu baru kemudian kita negosiasi dengan perguruan tinggi yang ada di Timur Tengah kira-kira kalau ada mahasiswa kami mau ke tempat lo tempat you itu kalau saya gunakan tes ini seperti boleh apa enggak dan seterusnya itu negosiasi yang jelas kita prihatin sampai sekarang belum ada tes yang sifatnya nasional masing-masing yang diharapkan memang para UIN YIN CTKI yang lain tapi mereka kan mengembangkan sendiri-sendiri minimal langkah pertama ya semua PBB itu bersatu membentuk tes mengembang tes kalau dan diberi tugas pokoknya biar tes itu tidak manteg hanya 10 jenis 10 model tipe ABCD atau apa bernamanya maka semua PBB harus mengembangkan dan bisa menukar dokumen itu bisa tapi itu nantilah pikiran oke itu Mbak saya lagi nyari kuku ini nanti saya share tentang evaluasi itu baik Pak Asep apakah sudah bisa dipahami jawaban dari Profesor Monit untuk masih oh itu dari asap peset ada 313 alaman boleh Prof nanti nanti saya bantu share teman-teman belum Prof baru titik baru baru 1 kamu yang mau dimasukin ini iya Prof ini miskin kuota mungkin ya oke ini Pak Ketua mana Pak Ketua Pak Ketua sebenarnya Pak Ketua Pak Ketua sedang keluar seperti itu Pak ya gak apa-apa para kalian ada yang lain apa masih ada yang mau ditanyakan iya kata Pak Ket bisa dipahami kompleks juga ya urusannya yang iya memang hidup itu harus kompleks kalau gak kompleks namanya gak menikmati itu moderator aja hidupnya kompleks tinggal bagaimana seni menyelesaikan problem betul sekali Pak Ketua tes ini kan latihan menjalani kehidupan iya tes yang sebenarnya ya Pak ya tes hidup baik Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi apakah sudah cukup jelas paparan materi dari Profesor Monit tentang analisis butir soal tadi ada berbagai pertimbangan ternyata yang harus kita pikirkan untuk membuat tes sehingga tes tersebut bisa kita gunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik kita gini aja Mbak Nia mungkin nanti apa yang saya share itu bisa menjadi semacam latihan bareng bersama bagaimana mengembangkan kisi-kisi itu sampai untuk tes soal ini saya pakai yang paling sederhana karena kalau ini aja ada umit ya kalau difaham oke 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 berarti ini yang di file word itu ada kisi-kisi lembar tugasnya kisi-kisi instrumen dilanjutin nanti kalau bisa sampai pada bentuk soalnya baik silakan Bapak Ibu yang belum mendownload kisi soal bahasa Arab bisa didownload untuk kemudian nanti dilanjutkan karena ini merupakan bagian dari workshop sebagai tugas mandiri baik ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Latifatul Jana bahasa Arab dilihat dari tingkat kesulitannya tes objektif itu maksudnya PG itu pilihan ganda ya Bu ya lebih sulit daripada tes subjektif seperti ujian lisan karena ujian lisan itu walaupun salah mendapatkan skor seperti ini dianggap benar atau tidak jadi ada kelebihan dan kekurangannya seperti itu Prof jadi untuk yang speaking ini ada keuntungan di peserta tesnya itu Prof tetap mendapat skor seperti itu tidak seperti PG yang benar salah salah ya sudah tidak dapat skor ya ini jadi bagaimana itu Prof baik secara ilmu evaluasi evaluasi ini kan begini jadi dalam dunia dunia perevaluasian itu ada istilah evaluasi ada istilah penilaian assessment ada istilah pengukuran measurement ada istilah testing ada istilah macam-macam sudah tidak usah pusing dengan itu tapi intinya mengevaluasi itu artinya mengumpulkan data yang valid untuk dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan hampir sama dengan riset cuma keputusan yang diambil dalam evaluasi itu ada banyak alternatif sukses berarti dia memenuhi target gagal berarti tidak lulus ukuran gagal tidaknya itu tergantung batas ukuran masing-masing lembaga namanya mengevaluasi keputusan akhirnya pasti kalau di dalam dunia pembelajaran anak tersebut bisa diloloskan ke tahap berikutnya diberi remedial atau terpaksa harus tinggal mengulang lagi itu hasil evaluasi baik nah sekarang untuk memperoleh data yang bagus yang baik maka syaratnya harus benar-benar sesuai dengan data jenis data itu itulah kemudian dalam dunia evaluasi ada dua namanya teknik ya teknik pengumpulan data evaluasi itu ada dua yang satu disebut tes tes itu apa tes itu adalah teknik atau teknik yang digunakan oleh seorang tester atau evaluator untuk mendapatkan data yang jawabannya hanya dua benar atau salah itu tes maka tes itu hanya jawabannya benar atau salah itu tes tapi ada dua ada yang kedua pendekat teknik yang kedua namanya non-tes non-tes itu ukurannya bukan salah atau benar tapi tepat atau tidak tepat contoh dalam konteks wudhu kalau pertanyaan begini berapakah rukun wudhu orang pasti menjawab enam selain enam salah oke nah lalu ketika seseorang diminta untuk coba tolong praktekan wudhu nah praktekan wudhu ini urusannya bukan benar salah tepat atau tidak tepat maka namanya bukan tes praktek itu hanya orang awam saja yang ngomong begitu itu namanya teknik non-tes dalam untuk kerja atau kinerja oke nah ketika dia melakukan wudhu tapi dia enggak basuh kaki oleh penilai itu dianggap benar nilainya seratus kenapa ini bukan persoalan salah tidak salta benar atau tidak benar tapi memang untuk kasus yang bersatutan sudah tepat dia enggak punya kaki maka wudhunya tanpa kaki pun dia dianggap benar itu namanya tes namanya uji kinerja nah dalam keterampilan berbahasa itu setidaknya banyak teknik non-tes yang harus dikembangkan nah kalau ini terjadi di ruang kelas tapi kalau untuk kepentingan standar standar tes susah sekali kita ngadakin tes wawantara dengan berasa yang bersanggitan dengan bahasa asing bersanggitan mengukur kemampuan writing maka yang bisa diukur secara umum untuk orang apa namanya ikut tes yang bisa diselenggarakan dalam waktu yang cepat singkat lalu dapat hasil itu paling tes kemahiran itu bisa istimak bolehlah pakai sampel suara kitabah kiroah paling dua maksimal itu tapi yang kalam sama kitabah memang agak susah karena itu namanya keterampilan dalam bahasa itu keterampilan yang sifatnya pasif eh bukan pasif produktif reseptif oke nah apakah tes yang di luar apa namanya teknik yang di luar tes tertulis itu bisa diakui validitasnya tadi sudah saya katakan ada tes subjektif yang skor itu sangat tergantung pada mood si pemeriksa skor itu yang bahaya itu disitu nah kalau tes wawancara itu pasti ada namanya yang uncur subjektifitas apalagi kalau udah saling kenal atau pernah ada yang komunikasi sebelumnya atau dia punya gambaran tentang tes talon yang di tes itu sudah dilat bagus atau jelek dan seterusnya nah bisa gak menghindari tingkatan subjektifitas yang terlalu tinggi tentu ada tentu ada maka kemudian dalam beberapa metodologi riset ini kan juga bagian pengumpulan data penelitian juga bagian dari riset ada namanya antar reter di 2 orang 3 orang melakukan kerjaan yang sama sekornya seperti apa lalu diambil rata-rata ini yang terjadi ketika para asesor bandete menilai burang jadi burang itu ada ini objektif saya menilai lalu asesor lain menilai diambil nilai tengah untuk menghindari validasi lagi harus didekatkan dan seterusnya nah itu dalam rangka menjaga kontekstifitas tes menjaga kontekstifitas tentang tes apa teknik evaluasi yang bukan tes entah itu lawan sara entah itu kita apa oke jawaban saya mungkin terlalu betul tapi intinya dua teknik tes itu bisa dipakai tergantung pada materi materi tes dan kemampuan apa yang mau diubung gitu ya baik terima kasih profesor Munif atas jawabannya berarti kita tetap fokus kepada tujuan dari tes itu sendiri kalau misalkan speakingnya sudah apa gitu baik ibu latifatul janah apakah sudah jelas jawaban yang dipaparkan oleh profesor Munif kalau sudah jelas akan ada pertanyaan berikutnya nih prof jadi kalau bahasa arab itu kan materinya kan ada istima kiroah kitabah terjamah nah kalau dalam bahasa inggris kan ada listening speaking reading sama writing tuh kemudian apa ya satunya itu yang tentang mukrodat itu masuknya apa tadi sama kawain oke ini prof jadi pertanyaannya itu ini dari Pak Alda Wilian operator kita pertanyaannya itu gini prof untuk grammar dan hocam itu enaknya diteskan di skill yang mana speaking listening reading atau writing seperti itu oke tadi saya sengaja eksplisitkan biar membuat kisih-kisihnya agak mudah tapi kita tidak bisa mengukur kemampuan mukrodat hanya mukrodatnya saja pasti masuk melebur pada aspek ketampilan yang lain maka di situ sebenarnya kalau sebaiknya masuk kemana saya pikir tidak ada keharusan masuk harus masuk kemana dan kemana di kiroah itu sangat peluang sekali untuk semuanya masuk kalau dalam kiroah pertanyaannya tentang mukrodat lalu pertanyaannya misalkan dalam sebuah kiroah buah teks khusus nas ada satu pertanyaan terkait dengan kata al-adil misalkan lalu pertanyaan ma widul adil itu sebenarnya tes mukrodat tetapi dalam konteks kiroah lalu jawabannya al-qalim al-fasik dan seterusnya itu sebenarnya sedang mengukur ma makna al-adil warma widuha widu maka mukrodat bisa masuk kiroah tapi bisa juga mukrodat masuk ke istimah seperti tadi mehidakan antara al-alim al-halim al-halim antara as-sudur as-sudur as-sobur itu perlu juga nah itu sebenarnya ngetes mukrodat nah yang kwaed kwaed itu dia bisa lebur kemana-mana karena kita cenderung menggunakan tes yang model integratif kecuali memang mata pelajaran yang khusus membahas tentang kwaed boleh jauhkan memang tes untuk kepentingan lahya kepentingan sorbiah maka tesnya itu mengeklal tesnya itu mencari menganalisis kalimat dilihat dari struktur kalimatnya itu oke tapi itu benarnya kan spesifik hanya untuk mengukur kemampuan ilmu kemampuan kemampuan kramatiknya kwaednya tapi kalau dalam pengertian mengukur bahasa secara jenerik maka kwaed mukrodat itu lebur dengan kemahiran dengan kemahiran kira-kira begitu ya baik ya terima kasih Prof untuk yang tes sendiri itu kan bisa dibilang terbagi menjadi dua ya kita itu ketika mengeteskan mahasiswa di PPB ini khususnya ya Prof ya ada return test test tertulis atau ada spoken test test iya tes lisan nah iya tes lisan menurut Profesor itu Profesor Munip kira-kira yang cocok untuk mengetes keempat skill sekaligus itu yang mana ya diantara dua itu pertama tes yang baik tentu dilihat dari banyak sisi pertama adalah usability kepraktisan jadi baik Prof halo Prof suaranya terputus mohon maaf baik Bapak Ibu sepertinya jaringan Profesor Munip sedang terputus kita tunggu untuk terkoneksi kembali dalam acara zoom ini untuk Pak Amin nanti akan ditanyakan setelah ini Pak Amin ya model test seperti apa yang paling untuk baik kemudian Pak Irfan Aziz baik Bapak Ibu Profesor Munip sepertinya sedang terkendala jaringan nanti setelah ini akan ditanyakan pertanyaan dari Pak Irfan ya Pak Irfan sambil kita menunggu Profesor Munip terkoneksi kembali di workshop ini baik baik Bapak Ibu saya akan hubungi Profesor Munip terima kasih sebentar sebentar Bapak Ibu ya terima kasih terima kasih baik Bapak Ibu Profesor Munip sedang berusaha untuk bergabung kembali beliau memang sekarang sedang terkendala jaringan jadi terputus untuk lembar kerja mungkin sambil menunggu Profesor Munip bergabung kembali lembar kerja Bapak Ibu bagi yang belum mendownload silakan diunduh kemudian lembar kerja ini nanti akan dijadikan sebagai bagian tugas dari workshop hari ini kenapa mohon maaf baru masuk oh iya selamat datang kembali Prof iya iya ya Allah iya diwong sirpon aja kayak makonon ya eh mas edhi gimana kabar Alhamdulillah saya Prof ayo ngambil estelunggun insyaallah itu fokus ke pembelajaran Bahasa Arab ya Prof ya Iya nanti biar sampaian ke Anu lagi ke mana biasanya di kosmungi terah mirota golek-golek Mano pasar ngasem insyaallah nanti nanti saya hubungi Prof terkait S3 itu ini besok kayaknya mau launching juga untuk untuk peresmianya ini baru angkatan pertama nggak apa-apa nanti angkatan kedua angkatan ketiga insyaallah oke masih ada lagi Mbak Nia Mbaknya gimana saya asli Cirobon Pak tapi lahirnya di Bogor ada lagi tadi itu Bapak Profesor tuh terakhir ngerangin itu tentang pertanyaannya itu spoken sama written itu kira-kira yang mana ya yang paling mewakili keempat skill baik kalau untuk kepentingan komunikasi yang sesungguhnya maka interviewer interview itu lebih pas karena dia dalam kondisi menggunakan bahasa yang kepentingannya adalah untuk komunikasi sehari-hari itu pas cuma persoalannya masing-masing apakah wawancara atau kan atau raitan tes itu sekali lagi tergantung tujuan kalau tujuannya kepentingan komunikasi dan speaking diutamakan karena memang ini sedang menyeleksi orang-orang yang nanti akan bekerja di luar negeri maka wawancara menurut saya penting karena mereka nggak butuh kuat yang terlalu serius yang penting adalah adanya itisal komunikasi yang nyambung terjadi saling memahami saling memahami simbol bahasa dan itu biasanya akan diwujudkan juga dengan apa yang disitu gesture atau gerakan tubuh tapi kalau untuk kepentingan yang dalam waktu singkat harus menyeleksi ribuan orang maka wawancara ini menjadi satu hal yang sangat-sangat tidak efektif karena memakan waktu banyak biaya banyak dan itu juga terpengaruhi oleh kondisi psikologis tester kewawancara yang semakin banyak semakin capek pasti tidak lagi objektif kalau dinilai baik tidaknya evaluasi itu sekali sekali lagi tergantung tujuan seperti halnya dalam metode pembelajaran enggak ada itu metode A lebih baik dari metode B metode C kurang baik daripada metode A itu enggak ada yang ada tepat atau tidak tepat yang menjadi imam adalah tujuan atau standar kompetensi nah standar kompetensi itu yang menentukan apakah nanti dievaluasi pakai wawancara sebaiknya ataukah cukup dengan das tertulis kiro A itu kalau kita ingin mengukur tentang pahmul makruknya yang lebih dominan maka kemudian reading comprehension itu yang menonjol lalu muncullah soal-soal yang bisa diteskan dalam bentuk tertulis tapi kalau kita ingin mengukur itu tentang kemampuan dia dalam mengekspresikan bacaan teks sesuai dengan lokat orang Arab dilihat dari kefasehan kemampuan membacakan atau membunyikan simbol-simbol bahasa yang mirip of kafnya mau dites betul maka ya itu tidak bisa tidak harus wawancara atau tes baca langsung tes tulis enggak bisa kita mendengar bunyi mereka jadi sekali lagi tujuan yang menjadi imam ya metode pembelajaran juga begitu tidak ada metode pelajaran yang A lebih jelek dari B itu enggak tepat atau tidak terima kasih Prof munit jawabannya berarti Bapak Ibu untuk diingat ya kita ketika membuat tes itu tujuannya terlebih dahulu harus disetting kemudian dari situ bisa dibuat tesnya seperti apa mengikuti tujuan yang sudah kita tentukan nah ini ada dua pertanyaan lagi Prof dari Pak Irfan Aziz nih menyambung tadi standar penilaian apakah mungkin dibuat standar penilaian mata kuliah bahasa Arab untuk mahasiswa secara nasional nih Prof misalkan nilai A di IAIN Cirebon itu ya sama gitu nilai A di pro yang diperoleh oleh mahasiswa UIN Jogja seperti itu Prof gimana Prof oke oke eh baik kalau itu sebagai dilema pemata kuliah tentu banyak variabel kalau kurikulumnya sama ya bisa sangat mungkin sangat mungkin tapi masing-masing kamu kan memiliki keunikan sendiri-sendiri dalam mengajarkan bahasa Arab ada yang namanya bahasa Arab satu bahasa Arab dua ada yang namanya lain lagi tetapi kalau yang dimaksudkan adalah penggolongan kemampuan bahasa Arab dalam kelas pre-intermediate ada intermediate Muta Wasit ada Muta Kedim ada Edvan itu bisa disepakati bersama tapi yang mengeluarkan sertifikat kemampuan bahasa mereka itu ya yang paling berhak pusat bahasa bukan diambil dari mata kuliah karena mata kuliah itu jelas silabisnya berbeda-beda bahasa Arab untuk fakultas eksakta Saintec tentu akan berbeda dengan bahasa Arab yang diajarkan di prodi PAI atau di prodi Quran Hadis tentu beda tapi kalau yang dimaksud adalah penggolongan tingkat kemampuan itu dan disepakati kisih-kisihnya bahwa untuk tingkat pre-intermediate tingkat dasar itu adalah kemampuan istimewa oleh sebatas membedakan guru sampai kemudian sedikit-dikit lah tentang pahamul masmu sedikit tentang terasa kalimat sederhana yang tingkat advance seterusnya itu di merujuk di standar testing dunia itu terjabarkan betul nah kalau kita merujuk ke sana lalu kita sepakati diolah lagi disesuaikan dengan bahasa Indonesia dengan konteks Indonesia akan lebih baik asal ada kemauan politik ya jaring dan seterusnya nah berikutnya apakah nilai A di Sirbon dengan Jogja Malang itu kualitasnya sama sampai sekarang SNPT standar nasional pendidikan tinggi ini kemampuan yang terbaru kan nomor 3 tahun 2020 beriringan dengan kebijakan kampus merdeka-merdeka pelajar itu di dalamnya ada standar penilaian tetapi lagi-lagi dalam standar penilaian itu tidak ada keharusan interval yang ada adalah mengatur tentang teknik penilaian yang digunakan lalu kemudian prinsip penilaian dan seterusnya selagi tidak ada keseragaman tentang satu interval penilaian kalau kita sepakat atau paket nilainya adalah konversi dari nilai kuantitatif diubah menjadi nilai kualitatif dalam bentuk ABCDE tetapi selagi intervalnya itu tidak ada kesepakatan maka pasti tidak akan ada keseragaman contoh di Jogja itu 95 sampai 100 baru A 95 ke atas mungkin di kampus yang lain saya uji di UNY disertasi itu 85 ke atas sudah A perbedaan-perbedaan ini dari sisi interval itu jelas jelas berbeda ya yang kedua dari sisi ilmu evaluasi itu ada dua pendekatan dalam penilaian namanya pendekatan normal yang kedua pendekatan kriteria pendekatan kriteria itu begini kriterianya sama berlaku untuk semua semuanya sehingga nilai yang diperoleh oleh lembaga manapun akan memiliki kualitas yang sama dengan lembaga lainnya contoh kalau kita kenal dulu ada UN itu pakai pendekatan kriteria maka nilai UN 9 di Cirebon sama kualitasnya dengan nilai 9 di Papua tapi yang kedua pendekatan yang berbasis norma itu artinya apa nilai yang diperoleh oleh seseorang itu ditentukan posisinya di tengah kelompok ini kalau dalam dunia sosial pasti realitis misalkan seseorang mas hasar ID ini ternyata di lingkungan RT-nya orang paling ganteng skornya semua nah menurut ilmu kecantikan skornya baru 7 tapi dia terganteng di lingkungan RT-nya belum tentu di RT yang lain itu dia dapat skor yang sama karena kegantengannya itu ditentukan oleh kompetitornya yang berada di lingkungan RT maka konversi dari kuantitatif angka menjadi kualitatif itu sangat tergantung dari nilai rata-rata dan standar deviasi ini kalau ilmu evaluasi jadi nilai 70 di kelas yang mohon maaf mungkin anggotanya kurang pandai maka dia sudah dapat A karena memang dia yang tetap tinggi tapi ketika gabung di kelas berikutnya dia baru menduduki posisi yang paling rendah maka dia yang terkaya di masyarakatnya belum tentu ketika dia hijrah di tempat lain menjadi orang yang terkaya itu kira-kira begitu jawabannya ya untuk Pak Irfan apakah sudah bisa dipahami Pak? jawaban dari Profesor Unid jadi ada banyak sekali aspek dan pertimbangan tadi untuk penilaian yang akan kita berikan kemudian penyeragaman seperti itu juga butuh proses oke bukunya sudah masuk ya tolong kalau bisa ke teman-teman biar biar dipakai untuk semakin saya juga semakin senang itu hanya dengan cara itu saya bantu iya Prof saya share di grup WhatsApp untuk yang terakhir nih Prof ada pertanyaan terakhir dari Pak Pak Amin Mubarok nih model tes seperti apa yang paling representatif untuk mengevaluasi hasil belajar siswa sehingga tutor atau guru dapat mengambil keputusan yang tepat kira-kira keputusannya itu tepat gitu Prof gimana Prof? oke saya nggak tahu model yang dimaksud itu apakah bentuk bentuk tesnya tadi ada tes objektif aja ada bentuk true-false benar-salah ada bentuk matching tes ada al-ajwibah al-qasiroh jawaban pendek ada isian titik-titik ada isi dan seterusnya kalau ditanya sekali lagi bentuk tes yang dimaksud pun tergantung apa yang mau diukur tergantung tingkat kemampuan yang mau diukur kalau untuk mengukur tingkat berfikir tinggi ya kemampuan dalam tingkat kognitif yang sudah pada taraf evaluasi kalau pakai belum file yang lama sintesis mengevaluasi analisis maka tes objektif apapun bentuknya banyak ahli yang mengatakan kurang mampu mengukur itu walaupun sebenarnya tergantung pengembang tesnya banyak tes yang yang pilihan ganja tapi tingkat pengukurannya tingkat hot baik also thinking skill itu jadi sekali lagi tujuan atau materi atau keterampilan apa yang mau diukur itu bisa menentukan aspek bentuk tes yang tepat jenis tes yang tepat jenis penilaian nanti apakah tes atau tidak tes itu disitu nah kalau kemampuan berbahasa yang ideal tergantung satu ya kalau kemampuan bahasa itu lebih dipertimbangkan untuk fahmul makro sebagaimana yang ada di Indonesia saya sering mengkritik gitu di kurikulum alias sampai MI empat kemahiran itu mau diajarkan semua tapi menurut saya omong kosong omong kosongnya apa karena waktu yang tidak representatif ditambah kompetensi guru sarana prasarana dan seterusnya maka yang terjadi pembelajaran kalam itu ternyata menghafalkan dialog atau membaca dialog tidak pernah muncul dialog-dialog asli yang yang benar-benar menggunakan bahasa Arab maka sekali lagi tergantung dari tekanan kemahiran apa yang mau ditekankan kalau menurut saya ya agar tidak terjadi kemubadiran dalam pelajaran bahasa Arab selama ini di tingkat madrasah kenapa sih tidak tegas kita mengatakan bahwa titik tekan dalam pembelajaran bahasa Arab di sekolah itu adalah fahmul makro karena inilah yang dibutuhkan oleh orang Indonesia untuk memahami teks-teks keagamaan maka dalam pelajari bahasa Arab kemampuan kiro'ah itu menjadi sangat penting sehingga kurikulumnya mengikuti yang ada sekarang ini ta'aruf di MI sama MTS sama alia kenapa sih harus temanya ta'aruf terus dengan standar kompetensi yang sama kenapa sih untuk istimah itu dari MI sampai alia itu masih muncul siswa mampu membedakan bunyi huruf bunyi kalimat dan seterusnya apa enggak selesai di tingkat MI nah tumpang tindih ini yang menjadi problem menurut saya dari sisi beda dengan yang ketiga pembelajaran bahasa Arab di madrasah itu cenderung mengajarkan ilmunya bukan skill maka seolah-olah mengajarkan bahasa Arab di madrasah seperti mengajarkan fikih harus mulai dari toharoh kemudian ibadah baru kemudian bicara jinayah dan seterusnya padahal bukan itu yang diajarkan tema itu kan sebagai pemersatu dari language skill yang diukur adalah language skillnya habisnya dengan yang sebelah bahasa Inggris di awal-awal itu tentang masalah greeting greeting itu penting ya pengucapan salah memperkenalkan diri memperkenalkan orang lain bagaimana mengucapkan untuk situasi seperti ini ini benar-benar pragmatik nah bahasa Arab itu kayak belajar fikih ini yang menurut saya harus diromba nah tadi pertanyaannya apa sih itu bentuk tes, jenis tes ya model tes jawabannya tadi saya masih pakai teori yang tetap saya pegang tergantung apa yang mau diukur kalau yang mau diukur kemampuan mengekspresikan apa yang ada dalam hati dalam bentuk teks bahasa Arab maka tes yang paling pas adalah tes menyusun baik dengan apa namanya inilah menulis terbimbing ataupun nanti menulis bebas menulis terbimbing misalkan dibikin poin-poinnya tentang tema apa misalkan liburanku apa yang kamu dengan dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan apa yang kamu lakukan pada pagi hari di saat hari libur pada jam 10 kamu melakukan apa jam 12 melakukan apa nah pertanyaan-pertanyaan itu nanti mau tidak mau merangsang anak untuk menyusun kalimat sesuai dengan kronologi dan bantuan dari guru maka yang paling tepat untuk mengukur ekspresif ya writing expression maka ya tentu harus menulis bukan pilihan ganda lagi yang kalam juga begitu yang paling pas adalah diajak wawancara atau diakit obah menyampaikan bagasanya selama 1-2 menit dengan bahasa Arab dalam situasi tertentu bermain drama atau semacam simulasi ketika anda menyambut kedatangan seorang pada acara apa apa yang kamu sampaikan dan seterusnya oke jadi sekali lagi tergantung itu ya tergantung materi yang mau diteskan tapi kalau mau pakai kepraktisannya ya karena tidak ada rotana karbon jadi maka tes yang paling memungkinkan bisa diperlakukan untuk hampir semua orang waktunya singkat maka tes objektif dan dibantu dengan teknologi atau aplikasi seperti yang dikatakan oleh Pak Wahid maka itu yang menurut saya bisa dilakukan dalam rangka karena yang semestinya itu belum mampu dilakukan karena banyak variabel variabelnya itu dibutuhkan waktu dibutuhkan tester yang terpengalaman dan seterusnya itu Mbak baik Prof terima kasih atas jawabannya berarti kembali lagi ke tujuan dan aspek yang mau kita nilai kemudian keputusannya itu untuk keputusan seperti apa lagi nih secara spesifiknya nah kalau keputusan itu kan biasanya sebelum kalau kita untuk kepentingan ngajar kita punya target kalau mahasiswa mampu menjawab sekian persen dari soal yang ada maka dia dapat skor dan itu lulus atau tidak lulus terkait oke baik Prof sepertinya waktunya sudah terakhir untuk sesi 2 ini terimakasih banyak atas pemaparannya bisa melaksanakan banyak aktivitas bersama maaf ya saya sambi-sambi Mbak iya terimakasih Prof terimakasih banyak Prof iya iya terimakasih Mas Leci kita ketemu pas lebaran aja katanya nggak ketemu nanti di akhir ini Prof kita mau foto bersama dulu yang akan diarahkan oleh Mbak Emma Bapak Ibu silahkan di on-kan dulu kameranya kita mau foto-foto lagi nih iya silahkan Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya bisa dinyalakan terlebih dahulu karena kita akan melakukan foto bersama dengan Profesor Monit baik saya mulai dari yang pertama dulu ya siap-siap satu dua tiga sebentar baik kita lanjut ke slide kedua ini Bu Irma bisa menyalakan kameranya nggak oke cepet ya satu dua tiga sebentar sudah baik terima kasih Mbak Emma sudah mengarahkan baiklah demikianlah sesi kedua berakhir sekaligus berakhirnya workshop kali ini untuk lembar kerja silahkan Bapak Ibu lembar kerja tersebut merupakan tugas individu Bapak Ibu yang merupakan bagian dari workshop kali ini baik sebelum penutupan mungkin Pak Kepala apakah ada yang mau disampaikan Pak ya cukup Bu untuk penugasannya saja mungkin itu ya Bu ya untuk yang terkait dengan kertas kerja nanti teman-teman silahkan melanjutkan itu ya Pak baik apakah bisa ditutup Pak ya Maga silahkan Bu baik terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Prof. Abdul Muni terima kasih atas wakunya dan pemaparannya kemudian bukunya juga sangat bermanfaat pro Pak Wahid terima kasih banyak Pak Wahid sudah share ilmunya dan langsung praktek nih Pak Wahid terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Sanaidi terima kasih telah memfasilitasi workshop kali ini Pak saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya pamit undur diri Bapak Ibu tetap jaga kesehatan jaga jarak dan pakai masker ya Bapak Ibu demikianlah workshop kita kali ini mari kita baca Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Ibu jangan lupa mengisi angket iya nanti di share di grup PA juga ya Bapak Ibu silahkan diisi boleh sekaligus untuk kemateri 1 kemateri 2 kemudian daftar boleh diisi ganti 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 kotor juga tuanannya jadi kita ganti ganti kotornya lumayan kotor banget tak out ya berarti ya iya sudah boleh out bangga Pak Edi Setiawan sehat Pak Alhamdulillah sehat iya Alhamdulillah selamat sukses acaranya Alhamdulillah Pak enggak enggak tadi ada Pak Edi ternyata sudah dari awal hadir salam dari Mas Iqbal dari panitia semua nih Pak iya salam balik moga sehat selalu sukses selalu yang jomblo juga sempat nikah tuh amin Pak Edi emang paling pengertian buat jomblo-jomblo iya 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 iya